Kawan sekalian, teman-teman, di diskusi perspektif, ini udah diskusi sembilan ya, yang lain, eh, sorry, sebelumnya mungkin yang tidak berkepentingan untuk di ini ya, ditutup dulu, di mute dulu, biar ini, Pak Zulfan mungkin bisa di mute dulu, nanti habisin, nanti, apa, acara nanti biar bisa kita ini, Mas, Mas Aldi gimana, rekodnya gimana Mas? Udah ya? Oke. Baik, terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam semuanya, salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiatsu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Ini karena temanya agama, jadi semua agama kita sebut ya. Senang sekali saya kedatangan Kang Wawan dari Jakarta Rup, terus kemudian kawan lama saya juga ini jarang ketemu, ada Bu Angel, Bu Angel dari Universitas Uki, Ikan Uki, wah saya senang sekali hari ini bisa datang, terus kemudian ada Kang Dida, Kang Dida senior saya di Paramadina, yang sesepuh, panutan. Ini diskusi yang ke-9, Bapak-Ibu sekalian, diskusi perspektif. Kita udah mulai diskusi ini setiap sebelum puasa ya, sampai hari ini, dan Alhamdulillah berjalan lancar, dan minat untuk misi acara ini, beberapa kawan-kawan, makin banyak gitu ya. Saya juga, ini kabar baik buat saya, dan saya ke depan juga berharap, Bapak-Ibu sekalian bisa nantinya berpastipasi, atau boleh ngisi juga ya, tampil di acara diskusi ini. Nah ini sebenarnya perspektif ini, sebenarnya lebih ke wadah ya, Bapak-Ibu sekalian wadah berpikir, wadah kumpul, yang saya buat dan kawan-kawan sekalian, udah lama dulu, sempat vakum, dan pasca, apa, Corona ini malah kita menemukan format baru dengan diskusi online seperti ini ya, sebabnya dengan adanya diskusi seperti ini ya, literasi, kemudian ikut lah, ingin ikut andil untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kata kandidat seperti itu bahasanya. Tanpa ini ya, untuk mempersingkat waktu, saya, diskusi saya buka, nanti saya sepuluhnya kasih ke Mas Moderator, Mas Doni untuk memimpin diskusi ini. silahkan Mas Doni. Oke, terima kasih Pak Erick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman, diskusi ilmu komunikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini ya, Jumat 3 Juli 2020, kita masih diberikan kesempatan Sehat Walafiat, Alhamdulillah dapat berkumpul di sini ya, untuk bersama-sama kita menyaksikan diskusi ilmu komunikasi volume 9 ya Pak Erick ya. Kita sudah volume 9, dan terima kasih sebelumnya untuk Pak Erick dan kawan-kawan, saya hari ini dipercaya untuk menjadi moderator pada webinar Perspektif ID, Dulu Praktik Komunikasi Dalam Konfema. yang saya lihat memang diskusi malam ini sensitif memang ya, untuk tema-tema dan judulnya begitu. Apalagi di sini saya lihat untuk pemateri dan penanggapnya, waduh, orang-orang hebat semua ini yang dikelilingi saya. Maksudnya saya dikelilingi sama, jadi saya di sini juga mohon bimbingannya, mohon bantuannya, di sini juga masih belajar bersama-sama ya, ibu-ibu, bapak-bapak. Nantinya untuk diskusi ini akan disampaikan oleh pemateri, mungkin sekitar 35 menit saya berikan waktu, kemudian nanti akan langsung ditanggapi oleh dua penanggap yang sudah bergabung bersama kita juga pada malam hari ini. Untuk penanggap, nanti akan saya berikan waktu sekitar 15 menit untuk menanggapi materi yang sudah disampaikan kepada pemateri. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja, di sini saya perkenalkan terlebih dahulu untuk pemateri kita pada malam hari ini, dalam judul Praktik Komunikasi Dalam Konflik dan Perdamaian Antaragama. Untuk pematerinya, di sini mungkin saya bisa share dulu ya pengalaman-pengalaman beliau, karena saya sudah melihat sedikit dari profilnya beliau. yang pertama, beliau masih aktif juga di bidang keagamaan GP Ansor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Yang kedua, beliau juga masih sebagai expert POKJA Interfight Indonesia-Malaysia Mission 2021 Basel Switzerland. Kemudian, saat ini beliau juga menjabat sebagai Direktur Pusat Studi dan Pengembangan Perdamaian PSPP Nawang Wulan dan juga sebagai Presidium Jaringan Kerja Antarumat Beragama Jakarta Rup. Saya sambut selamat datang, selamat malam, selamat bergabung kepada Bapak Wawan Gunawan MUD. Selamat malam Pak, apa kabar? Selamat malam, kabar baik. Alhamdulillah, kalau gitu Pak, sudah siap ya Pak untuk membawakan materi ke tengah-tengah kita ya Pak? Baik Pak. Oke. kemudian nanti akan ada dua penanggap yang juga sudah bergabung di tengah-tengah kita. Yang pertama, mungkin saya perkenalkan terlebih dahulu penanggap pertama kita, beliau adalah dosen tetap program studi hubungan internasional di Universitas Kristen Indonesia. Kemudian beliau juga merangkap sebagai dekan visi Poluki. Dan beliau juga masih aktif dosen di program Doktoral Sekolah Tinggi Ilmu Kepolusian dan beliau juga masih menjabat sebagai peneliti senior di Center for Security and Foreign Affairs Studies Sesvast Sesvast Kuki. Boleh kita sambut bersama-sama kepada Ibu Angel Damayanti PhD. Selamat malam Bu Angel. Apa kabar? Selamat malam Mas Doni, malam Kang Wawan, Bapak Ibu, teman-teman semua. Terima kasih. Sehat-sehat ya Bu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau begitu. Oke, baik. Yang terakhir disini yang kedua, beliau disini sebagai researcher at Center for Islam and State Studies Universitas Paramadina. Kemudian masih juga aktif sebagai content editor at Kureta ya. Dan juga menjabat sebagai dosen falsafah di Universitas Paramadina. Baik, saya langsung sambut saja. Selamat malam dan selamat bergabung kepada Bapak Dida Darul Ulum MUD. Selamat malam Pak. Selamat malam. Kang Dida aja. Ah, Kang Dida aja. Iya, iya. Saya malam semuda. Siap, siap Pak. Oke. Baik, Kang Dida udah siap ya Kang ya? Insya Allah. Baik, kalau gitu. Oke, berhubung diskusi kali ini memang Oke, berhubung diskusi pada malam hari ini mengangkat tema yang cukup sensitif ya memang terjadi di tengah-tengah kita apalagi beberapa tahun belakangan ini isu intoleransi kemudian apa konflik antar agama itu memang menjadi sebuah momok yang menakutkan begitu ya untuk bangsa kita sendiri. Bahkan bisa dilihat kalau fenomena yang terjadi ini pasti selalu dikaitkan dengan kondisi ketika mungkin akan mendekati pembilu, pilkada. Isu-isu ini pasti menjadi yang bisa dibilang dikatakan istilahnya itu digoreng begitu kan. Padahal ya kita tahu sendiri bahwa negara kita ini mengadut menganut sistem multi agama ya agama ada enam yang diakui di Indonesia begitu kan ada Islam ada Kristen Katolik kemudian ada Hindu, Buddha sampai Konghucu dan kita hidup dalam satu negara yang sama-sama diakui di Indonesia begitu hanya saja memang pada kenyataannya ketika kita hidup bermasyarakat konflik-konflik ini masih sering saja muncul begitu kan nah oke untuk membedah isu pada malam hari ini langsung saja mungkin saya berikan kesempatan kepada Bapak Wawan Gunawan MUD untuk menyampaikan materinya terkait dengan praktik komunikasi dan konflik dalam konflik dan perdamaian antar agama mungkin boleh silahkan disampaikan materinya Pak Wawan Baik Baik terima kasih Mas Doni Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat malam Salam sejahtera buat kita semua saya sebetulnya deg-degan ada Bu Angel jadi saya memposisikan saya disini sebagai junior atau muridnya Bu Angel jadi kalau saya bagus karena Bu Angel sudah mengajari saya agar saya bagus kalau saya jelek Bapak Ibu bisa maklumlah saya kan masih murid jadi nanti yang bagusnya dari Bu Angel saja perkenalkan saya Wawan Gunawan itu nama yang khas orang Sunda selalu diulang-ulang kecuali Pak Din Samsudin itu bukan orang Sunda saya sehari-hari seperti Pak Ida juga tentunya walaupun saya lebih banyak sebagai aktivis di lapangan hanya sekali ngajar saya seperti ngajar juga di Windung tapi Sudhoff di tahun dua tahun ini saya ngajar di lapangan di agama Islam mungkin kutukan ngajarnya ngajar filsafat dan kutukan yang kedua saya harus ngajar filsafat kepada ibu-ibu jadi waktu tahun 2007 itu pasca disahkannya undang-undang guru dan dosen dimana guru harus menempuh pendidikan S1 jadi banyak guru yang udah sepuh-sepuh kuliah lagi dan saya harus mengajari ibu guru itu untuk belajar filsafat berat karena filsafat rumit harus disederhanakan berat yang kedua karena filsafat yang paling sering banyak di fitnah banyak orang yang bilang jangan belajar filsafat nanti gila dan seungguhnya kalau kita surpay seluruh orang gila yang ada di Indonesia itu jarang yang gila gara-gara belajar filsafat nah tapi itu derita bagaimana kita berhubungan dengan dunia filsafat saya sebetulnya S1 dulu komunikasi tapi sudah lama saya tidak memainkan atau mengupdate ilmu komunikasi saya saya lebih banyak mempelajari religious studies pendidikan S2 saya dan aktivitas keseharian saya di dialog antaragama membuat saya lebih memperdalam religious studies itu walaupun tetap praktek komunikasi itu penting karena dalam membangun hubungan antarumat beragama saya kira kata kuncinya adalah komunikasi jadi saya ingin coba materi ini mudah-mudahan berhasil latar belakangnya begini yang paling penting isu yang paling penting dalam dialog ini adalah isu identitas di jaman Pak Harto di jaman Orde Baru kita itu tidak boleh menunjukkan identitas kita semuanya harus seragam sekolah seragam semua seragam bahkan makan juga seragam semua harus makan padi padahal kan di Papua makannya papeda di Madura makannya jagung tapi semua harus seragam bahkan belah rambut pun harus diseragamkan ke kiri atau ke kanan sesuai dengan petunjuk Bapak Har Moko jadi di jaman Orde Baru itu semua harus seragam yang teman-teman Tionghoa juga harus diseragamkan namanya menjadi nama Indonesia tapi pokoknya di jaman Pak Harto itu serba seragam bahkan saking seragamnya hampir perempuan itu tidak punya identitas identitas perempuan satu-satunya adalah istri dari suaminya makanya ada persatuan-persatuan seperti Dharma Wanita persatuan istri polisi persatuan istri PNS pokoknya yang muncul itu suaminya dan perempuan hanya menempel pada identitas suaminya itu di jaman Orde Baru nah tiba-tiba Orde Baru runtuh di tahun 98 reformasi mengemuka dan kran kebebasan terbuka di saat itulah semua orang merasa boleh merasa berhak menunjukkan identitasnya masing-masing dan itu bagus sehingga akhirnya Indonesia itu tampak variannya bahwa orang Indonesia itu punya identitas yang banyak ada yang identitas Batak identitas Sunda identitas Jawa dari sisi suku kita punya 1250 suku kita punya 714 bahasa nah begitu pun identitas agama semua muncul tetapi sayangnya ada kelompok-kelompok yang dia arogan dia hanya ingin identitasnya sendiri yang boleh muncul yang lain tidak boleh muncul jadi sementara negara belum kuat di jaman pasca reformasi ini ada sekelompok orang yang sangat arogan yang hanya ingin identitasnya muncul dan melarang identitas yang lain untuk tidak muncul nah disitulah awal mula konflik saya kira jadi isu identitas ini menjadi isu yang penting sehingga terjadilah proses-proses pertarungan politik nah yang tadi disebutkan oleh Mas Doni itu itu produk politik identitas bahwa di kita ada 6 agama yang diresmikan padahal undang-undangnya sendiri undang-undang nomor 1 PNPS 165A itu menyebutkan itu bukan agama resmi tapi agama yang banyak dianut di Indonesia adalah Islam Kristen Katolik Hindu Buddha dan belakangan di zaman Gus Dur ditambah Konghucu tetapi di undang-undang itu juga di dalam penjelasannya ditulis ini tidak menutup kemungkinan di Indonesia juga berkembang agama-agama lain seperti Yahudi Sikh dan seterusnya nah jadi sebetulnya saya termasuk orang yang tidak berpendapat secara hak azazi kalau kita menyebut agama itu ada 6 justru itu tafsir yang salah kaprah dari produk politik identitas dimana hanya 6 agama yang diakui nah buktinya ada teman saya di Jakarta Arum ini Mas Fahim ikut disini agamanya Bahai ada teman saya di Jakarta Arum agamanya Sih ada teman saya di Jakarta Arum agamanya Tau nah sebetulnya agama yang tumbuh di Indonesia itu banyak tapi praktek politik identitas itulah yang membuat agama hanya jadi 6 dan 6 juga nanti dikerucutkan lagi yang punya privilege yang mayoritas saja dalam hal ini misalnya Islam nah dari praktek pertarungan identitas inilah awal mula konflik terjadi saya kira nah sebetulnya saya ingin berbicara lebih banyak daripada apa yang saya tuliskan dalam powerpoint ini tapi karena keterbatasan tadi waktu saya bikin powerpointnya powerpointnya sekilas aja mungkin nanti ada tambahan-tambahan dari saya kalau saya tiba-tiba ingat dan memperoleh ilham nah itu latar belakangnya boleh di next mas oke oke nah ini konflik agama yang terjadi salah satu contoh konflik agama terburuk yang pernah tercatat dalam sejarah Indonesia adalah konflik posok dengan jumlah korban mencapai 8.000 sampai 9.000 orang meninggal kerugian materi 29.000 rumah terbakar 45 mesjid 47 gereja 719 toko 38 gedung pemerintahan dan 4 bank hancur konflik berlangsung hingga 4 tahun lamanya sebanyak 65% kekerasan dalam konflik intranegara di Indonesia di latar belakangnya oleh agama dan 10.000 orang tewas karena kategori konflik agama tersebut nah ini menurut saya problemnya adalah dari yang tadi itu politik identitas yang tidak terselesaikan dalam konteks panggung bersama yang bernama Indonesia ini oke next nah latar belakang penyebab konflik yang pertama memang ada yang dinamakan ideologi ekstremisme nanti kita akan bahas apa itu ideologi ekstremisme yang kedua ternyata walaupun tadi di Indonesia 65% konflik itu berlatar belakang agama tapi secara keseluruhan konflik juga ternyata ditemukan karena saya orang lapangan itu terjadi di kepentingan adanya kepentingan kepentingan pragmatis nanti Bu Angel akan cerita itu karena pernah meneliti tentang konflik rumah ibadah nah ada juga kepentingannya yang pragmatis itu kepentingan ekonomi dan kepentingan politik kita lihat di Pilkada Jakarta kemarin banyak sekali perseteruan antar masyarakat saya kira itu bukan semata-mata agama tapi di dalamnya ada konflik kepentingan politik yang sangat kuat nah catatannya untuk yang bahwa konflik itu tidak melalui ideologi tapi juga ada yang kepentingan pragmatis itu ditemukan dalam risetnya Robert Poppe dengan menganalisis ratusan bom bunuh diri dalam 25 tahun terakhir Poppe menyimpulkan bahwa agama jarang sekali menjadi akar penyebab tujuan ekstremisme kekerasan adalah bersifat politis jadi begitu ya mungkin dalam konteks Indonesia agama menguat dalam latar-latar konflik tapi secara keseluruhan Robert Poppe meneliti ternyata dalam 25 tahun terakhir latar belakang ekstremisme kekerasan itu bersifat politis oke next nah Indonesia itu negara yang sangat beragam tadi saya bilang sukunya ada 1250 itu suku-suku besar kalau dihitung dengan subsuku-subsukunya bisa sampai 10 ribuan kemudian bahasanya sekitar 714 ribu kemudian wah banyak sekali binatang itu 43 ribu binatang itu 30 ribuan jenis binatang tumbuhan itu 43 ribuan nah jadi Indonesia itu beragam dari sisi manusia kemudian hewan dan kemudian juga tumbuh-tumbuhan nah keragaman itu bisa jadi hal yang positif kalau kita bisa mengelola hal tersebut dengan baik tetapi keragaman itu tidak jarang menjadi potensi konflik nah konflik itu muncul karena relasi diantara keragaman itu negatif nah diantara relasi yang negatif itu yang pertama disebabkan oleh ketidaktahuan misalnya gini mas Eric di Jawa Barat ini banyak sekali penutupan rumah ibadah Kristen gereja nah itu awalnya ketidaktahuan masyarakat orang Islam itu tidak tahu kalau gereja itu memiliki banyak denominasi ada misalnya ada HKBP ada GKI ada GKP nah HKBP itu tidak memungkinkan untuk ibadah di GKI GKI juga tidak mungkin ikut ibadah di gereja katolik nah sehingga kebutuhan gereja itu beda dengan kebutuhan masjid kalau kebutuhan masjid saya latar belakangnya NU lagi jalan-jalan di Pasal Palamerah tiba-tiba azan ikut sholat di Masjid Muhammadiyah tidak masalah nah di tradisi Kristen itu agak berbeda tidak bisa seseorang pindah dari satu gereja kepada gereja yang lain harus ke gereja yang mendata dirinya di jemaat keanggotaan mana nah tapi orang Kristen kan gak tahu gereja itu kebutuhannya banyak akhirnya terjadilah penolakan pembangunan gereja di beberapa tempat di Bandung dan sekitarnya aja saya mencatat ada sekitar 16 gereja yang dipermasalahkan oleh masyarakat itu salah satunya adalah karena ketidaktahuan yang kedua stigma nah relasi tegatif juga terdiri dari stigma ini mirip-mirip nih stigma stereotipe dan prasangka Jakarta Arum itu lembaga yang saya di dalamnya ada setiap setahun sekali bikin Interfight Youth Camp dalam Interfight Youth Camp itu materi yang pertama adalah cek prasangka saya dan teman-teman mengecek prasangka peserta-peserta Youth Camp nah biasanya anak-anak yang ikut Youth Camp itu kalau saya tanya nih yang Muslim bagaimana menurut Muslim tentang orang Kristen wah itu yang keluarnya pasti prasangka-prasangka wah Kristen itu tidak gaul tidak mau diajak ngeronda atau meronda terus dia punya anjing lebih sayang anjingnya daripada tetangganya dan seterusnya sebaliknya waktu saya tanya ke orang Kristen bagaimana menurut Anda tentang orang Islam sama orang Kristen juga bilangnya gitu orang Islam itu teroris orang Islam itu keras orang Islam itu kebanyakan poligami suka menikah laki-lakinya padahal kan ga tau yang jomblo juga banyak nah kenapa hal-hal seperti itu muncul karena prasangka stereotipe dan stigma nah ini relasi negatif yang bisa memunculkan konflik selanjutnya bisa juga karena kebencian pokoknya dia sudah tau informasinya seperti itu tapi karena benci ya benci aja dan kebencian itu mendatangkan diskriminasi dan kejahatan jadi ini relasi negatif hubungan dalam keragaman yang menjadikan konflik terjadi nah ketidaktahuan stigma stereotip prasangka kebencian diskriminasi dan kejahatan tentu ini akan mempengaruhi praktek komunikasi yang ia jalankan dengan teman-teman terangkat-terangkatnya yang berbeda itu next nah tadi saya sebut ekstremisme sebagai salah satu pemicu konflik ekstremisme ini saya kutip dari Muhammad Abed Al-Jabiri salah satu ciri ekstremisme ini adalah anti-moderasi kalau moderasi itu kita berpikir di tengah dalam bahasa Arabnya tawasud nanti kandida akan menjelaskan itu lebih baik moderasi itu kita memahami bahwa setiap orang juga punya konsepsi kebenaran masing-masing saya punya konsep kebenaran yang lain punya konsep kebenaran nah bagaimana agar saya dengan yang lain itu bisa hidup dalam satu ruang tanpa konflik yang berat jadi moderasi itu menengahi nah kelompok ekstremisme itu tidak dia menganggap pendapat itu hanya satu pikiran itu hanya satu kebenaran itu hanya satu dan dia mengeliminasi kelompok-kelompok yang lainnya kemudian ciri ekstremisme juga dia tidak percaya kepada lembaga resmi tidak percaya negara tidak percaya agama dan tidak percaya kepada lembaga politik bahkan tidak sedikit kelompok-kelompok ekstrem ini menyebut bahwa negara kita ini togut nah jadi cirinya itu ketidakpercayaan kepada lembaga resmi kemudian yang ketiga kelompok ekstrem ini dia memiliki ambisi politik jadi apa namanya saya tesis saya kebetulan tentang radikalisme ekstremisme ini waktu saya diuji waktu saya diuji gimana kalau geng motor berkelahi itu ekstremisme radikalisme bukan saya jawab bukan karena geng motor itu tidak punya agenda politik misalnya tidak pernah saya dengar ada geng motor atau klub sepak bola lapiking dengan jackmannya itu tidak pernah punya agenda untuk penggulingan politik nah biasanya kelompok ekstremisme ini punya punya program menggulingkan tatanan lama terus dia punya alternatif tataran baru kemudian kelompok ekstrem ini punya ciri lain melakukan intimidasi dan kekerasan sulit sekali untuk diajak dialog karena ya belum apa-apa sudah marah belum apa-apa sudah bentak-bentak jadi agak sulit membangun komunikasi dengan kelompok ekstrem nah ideologi ekstrem ini menjadi salah satu pemicu adanya konflik di berbagai daerah di Indonesia oke next nah sekarang teori kekerasan kenapa sih orang bisa melakukan kekerasan ini jadi yang saya bahas kata kunci-kata kuncinya ya tadi seperti identitas kemudian ekstremisme dan juga kekerasan nah karena dalam konflik itu tidak jarang itu menghasilkan kekerasan teori yang pertama menyebutkan seseorang atau sekelompok orang melakukan kekerasan karena dia merasa terancam dan frustasi jadi mungkin Kang Dida masih ingat tuh kalau kecil lagi main bola dikejar dikejar anjing lah ya dikejar anjing di rampang oh itu takut tapi pas di jalan buntu akhirnya melawan juga gitu nah jadi orang melakukan kekerasan itu karena dia merasa terancam dan merasa frustasi nah apa praktek komunikasi yang dikembangkan nah para pelaku kekerasan sering membangun narasi bahwa dirinya kelompoknya agamanya sedang dalam keadaan dizalimi atau ditindas atau diperlakukan tidak adil dan lain sebagainya jadi orang melakukan kekerasan karena dia merasa terancam dan merasa frustasi akhirnya dia membangun narasi bahwa oh saya ini terancam saya ini dizalimi saya ini diperlakukan tidak adil nah kan kita bisa temukan di masyarakat seperti itu sebenarnya saya selain bikin PPT juga bikin tulisan mungkin nanti mas Erik juga bisa bagikan di tulisan itu saya kasih beberapa contoh organisasi-organisasi primordial misalnya organisasi primordial yang berkaitan dengan Betawi misalnya kan beberapa kali ini saya baca berita ya jangan menyalahkan saya di berita itu sekitar dari 2007 sampai 2010 sekitar 107 kasus dilakukan oleh organisasi-organisasi primordial alasannya apa? alasannya merasa terancam oleh pembangunan jadi kekerasan ini bisa muncul kalau sekelompok orang merasa dirinya terancam sehingga dia membangun narasi bahwa dia itu sebagai kelompok yang ditindas oke next nah ada teori kekerasan yang kedua ini berkembang di para psikolog kenapa sih orang bisa melakukan kekerasan yang pertama karena superioritas jadi merasa dirinya di atas dan lain adalah bawahan dia jadi psikologinya mungkin ada semacam feudalisme dia merasa bisa sewenang-wenang kepada kelompok lain karena dia merasa dirinya lebih super kemudian merasa diperlakukan tidak adil sama dengan teori pertama kemudian kerentanan dalam survival beberapa konflik terjadi itu gara-gara sebetulnya rebutan lahan parkir atau rebutan lahan pekerjaan itu memungkinkan manusia untuk kemudian ketidakpercayaan dan kemudian ketidakberdayaan konflik-konflik suku misalnya yang pernah terjadi di Kalimantan itu kan selalu narasi yang dikembangkan adalah oh mereka pendatang kemudian menguasai ekonomi terus kami jadi tertindas nah dari situ itu menjadi alasan untuk dia melakukan si kelompok orang melakukan konflik jadi dari perasaan ketidakberdayaan nah apa praktek komunikasi yang dilakukan dari teori yang kedua ini maka pelaku konflik ini membangun komunikasi dalam relasi subjek-objek bukan subjek-subjek jadi memandang orang lain subordinasi yang jauh di luar dirinya karena yang lain subordinasi dan dia merasa memiliki privilege di dalam konteks panggung bersama oke next teori yang ketiga ini menyebutkan jadi manusia ini dari Herbert Kelman seorang sosiolog Herbert Kelman bilang sebetulnya seseorang melakukan kekerasan itu dia punya beban moral sebetulnya orang mukulin orang itu gak tega sebetulnya orang mau bunuh orang itu gak tega tapi hambatan-hambatan moral itu bisa segera dihilangkan kalau dia melakukan tiga hal ini yang pertama melakukan otorisasi otorisasi itu sandaran misalnya ada orang yang merasa kok kamu nyerang kelompok Ahmadiyah masjidnya dirusak lagi nah dia sebetulnya secara personal dia punya hambatan moral untuk melakukan itu tapi dia punya otorisasi oh karena menurut fatwa MUI Ahmadiyah itu sesat oh karena menurut pergub nomor 11 tahun 2012 di Jawa Barat Ahmadiyah itu tidak boleh ada nah dia merasa ada otoritas untuk melakukan itu atau misalnya gini kenapa senior di kampus itu suka menjajah junior nah karena dia punya otoritas ini kan lagi pelatihan jadi otoritas itu bisa dalam bentuk kalimat bisa dalam bentuk personal bisa dalam bentuk nah pokoknya otoritas itu sesuatu yang bisa dijadikan sandaran nah yang kedua kenapa seseorang melakukan kekerasan dan dia tidak mengalami hambatan moral karena kekerasan sudah menjadi rutinisasi sudah menjadi birokratisasi sudah menjadi SOP lembaga jadi misalnya saya ikut ke dalam satu kelompok geng dimana kelompok geng itu selalu menyelesaikan masalah dengan cara berkelahi nah pada saat saya masuk kelompok itu kalau saya tidak berkelahi saya ikut ke dalam definisi kelompok itu bahwa saya harus menyelesaikan masalah dengan cara berkelahi nah itu sebabnya kenapa ormas radikal harus dilarang karena ormas radikal itu menghimpun dia membuat birokratisasi agar anggota-anggotanya juga melakukan kekerasan nah yang ketiga kenapa orang melakukan kekerasan tapi tidak merasa berdosa karena dia melakukan proses dehumanisasi jadi dehumanisasi itu labeling labeling manusia itu diganti dengan label-label baru kenapa saya misalnya contoh ya kenapa saya menyerang orang Kristen nah itu di dehumanisasi karena itu Kristen itu bukan manusia tapi kafir jadi dehumanisasi itu menghilangkan identitas kemanusiaannya menjadi identitas baru agar kita tidak merasa berdosa dalam melakukan kekerasan nah pokoknya dia bukan manusia tapi dia musuh pokoknya dia bukan manusia yang boleh kita sakiti tapi dia kampret atau tapi dia cebong nah itu proses dehumanisasi sebetulnya sehingga kita tidak memiliki hambatan moral dalam melakukan kekerasan itu oke next nah saya kutip jadi dari tadi saya singgung-singgung beberapa teori komunikasi yang saya ingat di dalam kajian psikologi komunikasi ada yang disebut dengan konsep diri konsep diri inilah yang nantinya akan mempengaruhi praktek komunikasi dalam menentukan konsep diri ada dua komponen yaitu komponen kognitif dan komponen afektif komponen kognitif misalnya seseorang menyimpulkan bahwa dirinya bodoh maka komponen afektifnya berupa kelakuan-kelakuan bodoh yang diperbuatnya atas dasar pembenaran dari komponen negatif tadi jadi kalau orang punya konsep diri negatif dia juga akan melakukan hal-hal yang negatif konsep diri itu kurang lebih bagaimana kita mendefinisikan diri kita saya punya definisi bahwa saya suami yang baik sehingga saya dari luar kota saya dari kantor semalam apapun secapek apapun tetap pulang ke rumah karena saya mendefinisikan diri saya suami yang baik atau Mas Doni dulu mendefinisikan dirinya sebagai mahasiswa yang baik karena mendefinisikan sebagai mahasiswa yang baik mau hujan tetap ke kampus mau dimarahin dosen tetap datang mau disuruh tugas tetap dikerjain tugasnya mau bayaran mahal tetap dibayar karena dia mendefinisikan dirinya dia mahasiswa yang baik nah itu konsep diri ini konsep diri itu soal komponen kognitif dan komponen atektif jadi dalam komponen kognitif manusia kata Grabner ahli psikologi ahli komunikasi masa manusia itu makhluk yang mencintai cerita dan dia akan hidup sesuai dengan cerita yang dia yakini nah kenapa itu teroris ada karena dia punya cerita kalau dia mati dia masuk surga dia disambut oleh bidadari maka dia melakukan praktek terorisme tanpa hambatan moral nah jadi konsep diri ini penting dalam praktek komunikasi bahkan dalam praktek kehidupan yang lainnya nah dalam psikologi sosial komponen kognitif itu disebut citra diri dan komponen apektif itu disebut harga diri nah kemudian konsep diri ini dipengaruhi oleh dua faktor yang pertama adalah orang lain yang sangat penting dan kedua dipengaruhi oleh rujukan kelompok reference group nah orang lain yang sangat penting itu disebut significant other boleh next nah ini masalahnya ini berkaitan dengan yang tadi otorisasi rutinisasi dan dehumanisasi jadi dulu orang-orang beragama itu dia mengkonsepsikan dirinya sebagai santri signifikan other bagi dirinya orang lain yang penting bagi dirinya itu adalah kiai nah sekarang signifikan othernya bergeser bisa youtube bisa telepisi bisa bisa bahan bacaan nah sehingga ini juga akan mempengaruhi bagaimana seseorang mendefinisikan dirinya nah menurut saya konsekuensi yang paling berat ada banyak artis yang migrasi menjadi ustad itu pergeseran otorisasi jadi pergeseran signifikan other jadi umat yang awalnya punya signifikan other berupa kiai tiba-tiba berpindah signifikan adanya jadi jadi artis tertentu yang sekarang sudah jadi ustad nah ini ini terjadi nah nanti berpengaruh terhadap konsep otorisasinya itu dulu yang punya otorisasi itu yang punya otorisasi itu kiai-kiai sekarang yang punya otoritas itu siapapun yang mengaku dirinya ustad nah yang kedua konsep diri itu terbentuk karena rujukan kelompok pada saat saya masuk kelompok tertentu seperti yang tadi saya jelaskan maka saya akan mempersepsikan diri saya seperti apa yang direpresentasikan oleh kelompok yang saya ikuti jadi kalau kelompok yang saya ikuti menyelesaikan masalahnya dengan kekerasan pada saat saya tidak melakukan kekerasan saya dieklusif tapi pada saat saya melakukan kekerasan dengan berani itu nanti saya akan diapresiasi bahkan jadi hero jadi pahlawan nah itu yang terjadi pada kelompok-kelompok teroris gitu ya sebagian pada saat dia sudah dipenjara pada saat dia sudah terbunuh itu di heroisasi gitu oleh teman-temannya nah jadi konsep diri ini ditentukan oleh significant others oleh tokoh rujukan dan ini nyambung dengan otorisasi yang tadi dan yang kedua konsep diri ini ditentukan oleh kelompok rujukan nah apa pentingnya kita belajar konsep diri nah dalam praktek dalam kajian psikologi komunikasi konsep diri ini mempengaruhi terutama komunikasi apa komunikasi antar manusia apa masih ada lanjut next nah terus itu apa praktek komunikasi yang terjadi dalam berbagai konflik sekarang bagaimana praktek komunikasi yang terjadi dalam dialog terutama dalam hal ini dialog antar agama yang pertama ini kami merubuskan di Jakarta Arug ini sebuah apa sebuah strategi budaya seperti ini dialog antar agama dimulai dari dialog antar sahabat jadi tidak bisa tiba-tiba saya nanya ke Romo Romo kenapa di dalam katolik Romo tidak boleh menikah gak bisa sebelum saya akrab dengan Romo tersebut saya gak mungkin nanya-nanya kepada Mas Fahim soal sensitif agama bahai gitu kalau saya tidak berteman dengan Mas Fahim nah jadi dialog agama itu akan menjadi lancar kalau kita sebelumnya sebagai sahabat jadi menurut saya sebelum dialog agama kita dialog antar sahabat bahkan setelah bersahabat jangankan hanya agama minyak uang aja kan gak malu nah yang kedua persahabatan itu dimulai dengan perjumpaan-perjumpaan jadi tidak mungkin tiba-tiba orang bersahabat kalau sebelumnya tidak dimulai dengan perjumpaan-perjumpaan maka strategi budaya dalam membangun dialog antar agama adalah bagaimana kita bisa membuka ruang-ruang persahabatan semakin banyak ruang persahabat yang kita buka semakin ada peluang sekelompok orang dengan kelompok lainnya bisa bersahabat bisa bertemu setiap terjadi konflik misalnya penyerangan terhadap jemaat siah yang melakukan acara asyuro di Bandung saya selalu menurunkan anak-anak mahasiswa saya untuk mewawancara pihak penyerang nah ternyata waktu diwawancara pihak penyerang itu selalu selalu jawabannya gini waktu ditanya kenapa anda menyerang siah dia jawab siah itu sesat kenapa tidak dibangun dialog pokoknya gak bisa dialog terus pertanyaan terakhir selalu saya tanyakan apakah anda pernah berteman atau bertemu dengan orang siah secara langsung hampir semua pihak penyerang menjawab tidak pernah nah sehingga balik lagi ke yang tadi konflik itu diawali dari ketidaktahuan nah dengan membuka ruang-ruang persahabatan ruang perjumpaan maka satu sama lain saling mengenal dan terjadilah praktek komunikasi yang baik karena komunikasi yang efektif jika satu sama lain sudah saling memahami background masing-masing oke next nah terus komunikasi apa yang harus dikembangkan dalam keragaman yang pertama tentang pluralisme pluralisme itu sering disalahpahami sampai MUI pernah punya patwa tahun 2005 pluralisme itu haram karena dianggap menyatukan agama nah justru menurut saya pluralisme itu mempertegas adanya perbedaan-perbedaan di dalam agama makanya disebutnya plural kalau semuanya disamakan itu disebutnya singular gitu nah jadi pluralisme itu menerima kehadiran orang lain menyadari bahwa manusia adalah makhluk sosial yang tidak mungkin hidup tanpa adanya orang lain dan lebih jauh lagi memahami dan menerima bahwa keragaman sebagai anugerah dari Tuhan nah dengan konsep pluralisme ini kita akan melakukan komunikasi yang sejajar tidak lagi komunikasi antara subjek dan objek tidak lagi komunikasi antara atasan dan bawahan tidak lagi komunikasi antara orang kuat dengan orang lemah tapi komunikasi yang setara bahwa kita adalah makhluk sosial kita tidak mungkin hidup dengan orang lain saya pakai baju tidak mungkin menjahit sendiri pasti produk tukang jahit walaupun kainnya sendiri tapi tetap kainnya beli kan tidak ada satu pun diantara kita yang pakai baju nanam kapas sendiri terus panen kapas sendiri dari kapas dijadikan benang dari benang memintal benang kemudian jadi kain dijahit sendiri pakai kancing ini kan tidak ada kita pakai satu baju pun ini produk sosial dari banyak orang dan satu lagi memahami bahwa keragaman ini adalah anugerah yang diberikan oleh Tuhan nah konsep pluralisme seperti ini penting untuk menanamkan kesetaraan dalam praktik komunikasi misalnya nah yang kedua komunikasi yang dikembangkan dalam keragaman adalah mengembangkan komunikasi yang empatik ada buku komunikasi ditulis oleh Pak Idy Subandi sirnanya komunikasi empatik nah sirnanya komunikasi empatik ini ini sedikit banyak menunjang terjadinya banyak konflik di Indonesia ya kan ada banyak di TV yang mempertontonkan kemewahan sementara ada banyak juga rakyat Indonesia yang tidak bisa makan itu tidak empatik menurut saya dan itu bisa berbuah konflik karena menanamkan kecemburuan atau nah disinilah letaknya kenapa NU dalam bunas alim ulama terakhir kemarin bilang tidak boleh menyebut kafir kepada orang yang tidak mengulung agama Islam itu dalam konteks komunikasi empatik kita tidak enak menyebut orang lain kafir dan yang disebut kafirnya pun mungkin tidak enak nah sehingga dalam komunikasi keragaman ini kita butuh mengembangkan komunikasi yang empatik komunikasi yang empatik itu sederhana kita akan memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan dan kita tidak memperlakukan orang lain sebagaimana kita tidak ingin diperlakukan jadi kalau kita ini apa saya pernah tuh ceramah di di gereja saat Natal dan kemarin jadi viral disitu saya jelaskan kita tidak enak kalau orang Islam menyebut orang yang di luar Islam kafir sebaliknya orang Kristen menyebut orang di luar Kristen gelap jadi orang kafir dengan orang gelap bersahabat kan tidak enak jadi lebih baik kami muslim dan teman saya Kristen masing-masing punya agama berinteraksi lah dengan sama-sama menjaga empatik itu nah yang ketiga komunikasi yang harus dikembangkan adalah apresiatif jadi mampu menemukan inspirasi dari orang lain nah setelah empatik kita mengapresiasi orang lain yang berbeda nah dengan mengembangkan tiga pola komunikasi ini ini berdasarkan karena saya sering berinteraksi warawiri di lapangan ya dengan mengembangkan tiga pola komunikasi ini kita bisa mencegah konflik dan bahkan bisa mengatasi konflik sebetulnya ada satu lagi komunikasi dengan humor itu yang sering dilakukan oleh Gus Dur dalam meresolusi konflik jadi Gus Dur itu dalam menyelesaikan konflik di banyak daerah dengan pendekatan humor waktu Gus Dur mengunjungi apa Sanana Sanana Gus Mau Gus Dur bilang Pak Sanana tenang aja kita sama-sama Gus saya Gus Dur anda Gus Mau Pak Sanana waktu ketawa terbahak-bahak nah saya kira itu saja yang saya sampaikan mohon maaf nih jika banyak kekurangan intinya saya memadukan apa yang saya tangkap dari lapangan dengan sedikit teori yang saya baca mudah-mudahan berkenan dan saya menunggu sekali masukan dari para senior Kang Bida Ibu Angel terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb Selamat malam Oke Waalaikumsalam Wr. Wb Terima kasih Pak Awawan untuk materi yang disampaikan ini cukup jelas sekali ya jadi kita tahu penyebab-penyebab konflik yang terjadi seperti apa kemudian harus kita menyikapinya dengan bagaimana hanya saja ketika kita dihadapkan kepada fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat mungkin lebih banyak kepada konfliknya sendiri tanpa ada penyelesaiannya begitu karena memang mungkin solusi-solusi ini belum diterapkan di masyarakat begitu ya Pak Awawan ya nah mungkin disini langsung saja saya langsung saja saya undang Ibu Angel Damayanti PhD sebagai penanggap pertama pada malam hari ini boleh silahkan Ibu Angel untuk menanggapi materi yang sudah disampaikan oleh Pak Wawan silahkan Ibu boleh dicoret-coret Bu Angel materinya seperti pimpinan skripsi jadi malu saya sama Mas Moderator ternyata kita berasal dari model keluarga yang hampir sama model keluarga yang plural ya saya tuh kayaknya ada sekitar tiga agama Islam Kristen Buddha dan Kong Hucu empat plus nama saya Damayanti itu berasal dari legenda Hindu jadi satu kalau lagi komunikasi sama diri saya sebenarnya saya sedang komunikasi antaragama nih di dalam diri saya baik aduh Kang Wawan apa yang mau saya komentarin udah bagus banget ini udah calon S3 bikin disertasi nih Kang dan makasih banget Kang Wawan untuk pencerahannya luar biasa jujur kalau saya kan dosen ya jadi lebih banyak teoritis sebenarnya sedangkan Kang Wawan ini bisa memadukan antara teori dengan praktek di lapangan dan bagaimana realisinya kita di lapangan teman-teman dari Kang Wawan sempat sampai nanti mungkin saya akan tunjuk di datanya dan karena kebetulan saya memang apa ya senang belajar tentang dikitarisme terorisme dan apa intoleransi atas nama agama nanti mungkin saya juga akan tunjukkan terasa kekerasan yang dilakukan bukan hanya pada satu agama artinya pelaku itu bukan hanya satu agama saja tapi hampir semua agama itu kan saya share screen sedikit sebentar ya mudah-mudahan bisa masuk eh gimana nih sebentar 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 oke file kelihatan ya lambang ikan banyak orang yang gak tahu tentang Kristen dipikirnya Kristen itu lambangnya salib gitu ya karena kebetulan saya dari Universitas Kristen Indonesia kalau dalam bahasa komunikasi empatiknya Kang Wawan saya Universitas Kristen Indonesia tapi kalau yang gak berempatik sama saya saya suka dibilang dari Universitas Kafir Indonesia gitu ya kalian tidak berempati tapi untung Kang Wawan dan teman-teman di sini tentu sangat berempati pada saya sehingga namanya adalah Universitas Kasih Indonesia ya nah sebenarnya lambang kekristenan di awal itu adalah ikan kayak gini nih ya bukan salib salib itu ya belakangan lah oke saya langsung saja tadi betul sekali kata Kang Wawan ya disampaikan bahwa yang namanya intoleransi itu memang muncul ketika manusia itu mulai berinteraksi dan manusia menjadi makhluk sosial itu gak bisa dipisahkan ketika kita melihat perbedaan secara fisik saja kita sudah langsung bisa apa ya ada diskriminasi intoleransi gitu ya ketika kita melihat seseorang yang berkulit mungkin lebih eksotik dari kita rambutnya agak keriting kita langsung mendiskriminasi gitu ya bahkan tempat parkir pun juga mendiskriminasikan saya karena kebetulan saya tidak beragama Islam gitu ya parkir khusus muslim atau karena saya keturunan Chinese saya juga gak bisa parkir di tempat yang ada coretan khusus pribumi gitu itu sudah terjadi diskriminasi sudah terjadi intoleransi ya dan mungkin saya gak perlu jelaskan lah intoleransi apa karena tadi Kang Wawan sudah menjelaskan sangat dalam detail ya bahkan ini juga definisi intoleransi dari human rights nah betul sekali yang tadi Kang Wawan sampaikan seringkali yang menjadi alat untuk menjustifikasi kita melakukan intoleransi atau kekerasan atau diskriminasi itu adalah agama karena agamalah yang paling mudah mencari rujukannya ya para sosiolog Peter Berger terutama ya atau Jurgensmeyer ya mereka mengatakan ketika agama ya bukan lagi menjadi sebuah perwujudan iman bukan lagi dipandang sebagai hubungan antara Tuhan dengan manusia tapi menjadi sebuah sebuah apa institusi disitulah sebenarnya agama menjadi sumber konflik sangat mungkin menjadi sumber konflik agama yang terinstitusi itu maksudnya agama itu kemudian agama itu kan harusnya interaksi hubungan kita dengan Tuhan tapi kemudian mulai ada aturan-aturan ya mulai menjadi institusi ada norma ada aturan ada sanksi ya mulailah membuat aturan bahwa untuk menjadi seorang Kristen yang benar misalnya harus melakukan inainu inainu menjadi seorang Yahudi yang baik harus inainu menjadi Islam yang baik juga harus inainu sehingga ketika misalnya kita tidak melakukan hal yang disyaratkan dalam aturan itu mulailah terjadi kekerasan mulailah terjadi konflik oh gak usah ditanya dia gereja pecahnya berapa banyak hanya karena perbedaan-perbedaan tadi aturan-aturan si gereja A bilang oh baptis yang paling sahih yang paling handal kalau dicelupin diselem sampai itu orang gak bisa nafas tapi yang lain bilang oh gue baptis yang paling hakiki itu adalah kalau cuma dipercik aja udah cukup nah itu itu aja sudah bisa menjadi konflik padahal hanya dari satu agama dengan aturan dan norma yang harusnya sama itu bisa menjadi masalah kemudian agama yang harusnya jadi produk manusia dia muncul karena ada akibat perilaku dan interaksi antar manusia malah menjadi alat kontrol bagi manusia ketika misalnya siapa ya saya katakanlah saya muslim misalnya terus saya tidak berpuasa wah saya mulai dianggap sebagai islam yang gak benar gitu ya atau saya kristen tapi saya gak ke gereja atau bahkan saya ke gereja yang berbeda dengan gereja mainstream wah itu udah saya dianggapnya tidak benar karena agama itu menjadi alat kontrol dan itu digunakan untuk mengendalikan sesamanya sehingga itu menjadi agama itu menjadi alat yang paling mudah untuk melakukan aksi kekerasan apalagi kalau udah menggunakan ayat-ayat wah itu udah susah kita bantah gitu ya kita lanjut bentar nah karena saya kebetulan orang hubungan internasional tadi juga sebenarnya sudah dijelaskan oleh Kang Wawan saya hanya sekedar menambahkan saja saya hanya akan melihat penyebab konflik saya tidak akan jelaskan semuanya sih saya hanya akan melihat dari dua poin aja penyebab konflik itu kalau kata Daniel Papp dari sifat manusia itu sendiri dari keterbatasan persepsi manusia tadi Kang Wawan sudah jelaskan ya karena ketidaktahuan kita tentang umat Islam orang Islam seperti apa yang Islam juga tidak tahu yang Kristen ini bagaimana yang Kristen tidak tahu Buddha itu seperti apa sehingga konflik itu terjadi kemudian ada kemiskinan kesenjangan kemakmuran saya tidak akan bahas struktur internal negara sistem internasional saya tidak akan bahas saya hanya akan lihat dari dua saja yang menarik kalau kata Confucius yang namanya manusia itu memang sudah dalam dirinya itu sudah selalu ada kecurangan kelicikan dari situlah muncul yang namanya perang perang awalnya mungkin perang di dalam batin dia sendiri tapi ketika di dalam dirinya dia sudah tidak bisa berdamai di dalam dirinya sudah ada konflik keluarnya pun pasti dia akan konflik orang yang di dalam hatinya tidak damai jadi ucapannya perilakunya juga menjadi tidak damai dan dia akan kemudian berkonflik sana-sini kemudian kalau kata Augustine St. Augustine dia bilang penyebab konflik itu adalah ketika seseorang mencintai hal yang sia-sia dan menyakitkan ini bisa menjadi konflik orang rebutan kekuasaan kepingin cepat kaya misalnya atau apa dan berusaha untuk mendapatkan itu dan itu akan menimbulkan konflik satu dengan yang lain kemudian ini kalau kata Benedict penyebab terjadinya konflik itu karena keinginan manusia dan manusia itu tidak bisa mengontrol keinginannya sendiri sehingga dia menjadi budak dari keinginannya menurut Benedict sebenarnya kalau manusia itu bisa rasional dia tidak mengikut emosinya dan manusia itu tidak menjadi budak dari keinginannya sendiri sebenarnya konflik bisa dihindari perang bisa dihindari tapi itu tadi dia harus bisa lebih rasional tidak mudah dibakar emosinya dia atau tidak mudah dikuasai oleh keinginannya sendiri nah terbatasan persepsi tadi Kak Mawan udah jelaskan nggak usah kita bicara tentang yang beda agama dalam satu kelompok agama saja kita bisa salah memahami yang gereja yang katakanlah alirannya lebih ke karismatik memahami adven saya sangat terbatas saya nggak habis pikir misalnya ketika mengajak adven ke cafe dia tidak bisa minum kopi ternyata teh pun nggak boleh saya sampai hey kopi teh itu sehat kalau dalam batas-batas tertentu tapi ya sudah saya harus menghargai kalau kata kawan tadi ya harus dihargai karena memang ada perbedaan nah keterbatasan-keterbatasan persepsi itu kalau misalnya tidak dikelola dengan baik memang kemudian akan menjadi penelakan dan pertentangan dan itulah yang menjadi sumber konflik oke nah ini saya kasih contoh beberapa saja mudah-mudahan kelihatan ya ini konflik-konflik atau kekerasan atas nama agama dan umumnya konflik atau kekerasan atas nama agama itu terjadi di satu kelompok masyarakat dimana yang melakukan kekerasan itu justru yang mayoritas terhadap kelompok minoritas di Israel misalnya ya sudah pasti yang menjadi kelompok radikalnya yang melakukan kekerasannya adalah kelompok-kelompok Yahudi di India yang memang mayoritasnya Hindu ya sudah pasti yang akan menjadi kelompok yang melakukan kekerasan itu adalah yang mayoritas makanya tadi Kang Wawan sempat sampaikan misalnya di Indonesia ini lucu gitu yang mayoritas kemudian merasa dizolimi kalau yang mayoritas saja merasa dizolimi atau merasa tidak aman gimana yang minoritas gitu ya nah itu umumnya memang terjadi adalah kelompok-kelompok Buddha yang memicu konflik bahkan sampai mengusir warga Muslim melakukan kekerasan terhadap umat Muslim di Patani misalnya itu adalah kelompok-kelompok Buddha kemudian ada yang namanya Rahib Asin Wiratu itu malah menjadi pemimpin utamanya untuk melakukan serangan kepada kelompok-kelompok Rohingya di Myanmar dan Amerika ya jelas karena mereka banyaknya beragama Kristen pelaku kekerasannya adalah Ku Klux Klan yang memang basisnya agama Kristen Kristen Protestan Army of God ya itu Kristen kemudian juga di Kongo basisnya Kristen mereka punya Lord Resistance Army kemudian di Indonesia kalau kita ingat misalnya tadi Kang Wawan sempat menyebutkan konflik Poso konflik Ambon ada juga kelompok Radikal Kristen ada pasukan Kelelawar ada Paskar Kristus kemudian kelompok kalau yang agama Islam di Indonesia saya tidak perlu sebut itu Kang Wawan tadi sudah sebutkan ada beberapa nama jadi saya cukup sebutkan saja yang Kristen dan itu masih masih ada apalagi kalau misalnya kita mau melihat gerai dan aliran yang lumayan karismatik itu juga bisa jadi memicu konflik dengan ajaran-ajarannya dengan dakwahnya saya tidak mau ngomongin agama lain agama saya saja biar saya saya tahu dalamnya dan saya tidak tidak dipermasalahkan oleh yang lain tadi Kang Wawan sempat sebutkan misalnya intoleransi atas nama agama ini adalah data yang saya kumpulkan mulai dari tahun 1945 sampai Desember 2019 saya pernah waktu itu satu panel sama Kang Wawan ini data sebenarnya sudah saya presentasikan dan saya belum update terakhir masih Desember 2019 kalau kita perhatikan saya membagi pada tiga periode masa Orde Baru eh sorry Orde Lama Orde Baru dan Reformasi di Orde Baru eh sorry Orde Lama itu hanya ada dua gereja yang diserang diserang dirusak dihancurkan atau dibom bisa jadi memang pada saat itu jumlah gereja belum terlalu banyak umat Kristen pun pada saat itu masih hanya sekitar dua setengah atau tiga persen belum banyak ya umat Kristen meningkat signifikan ketika terjadi apa pemerintah mulai menganggap partai PKI sebagai partai terlarang sehingga banyak misalnya anggota-anggota dari atau simpatisan PKI kemudian memeluk agama dan karena mereka tahu yang menyerang mereka itu kebanyakan adalah ulama-ulama yang mereka nggak mau masuk Islam jadi masuknya indir ke Kristen atau Katolik gitu ya atau agama-agama lainnya disitu mulai masuk Orde Baru tahun 1967 jumlah umat Kristen meningkat pesat menjadi sekitar 7% dan dengan bertambahan jumlah umat Kristen tentu gereja juga bertambah jumlahnya nah sehingga pada masa Orde Baru ada peningkatan nih ya ada sekitar dua gereja yang diancam atau ditolak 444 gereja diserang dirusak dihancurkan dan dibom tapi ini kebanyakan terjadi setelah pasca tahun 90-an mulai tahun 96 ke atas kemudian tidak ada gereja yang disegel dan hanya ada 10 gereja yang ditutup mulai masuk masa reformasi Juni 1998 ini datanya jadi seperti ini nih jumlahnya meningkat signifikan hanya dalam waktu kurang lebih berapa nih 20 tahun 21 tahun jumlah gereja yang intoleransi terhadap gereja ini meningkat pesat 111 gereja diancam 238 gereja diserang dirusak dihancurkan 53 gereja disegel atau ditutup sementara dan 273 gereja benar-benar ditutup dan tidak boleh lagi ibadah nah menariknya adalah pelaku dari keempat intoleransi ini saya bagi intoleransinya ini dalam 4 kategori ada yang gereja hanya cuman diancam jemaatnya diancam pendetanya diancam ditolak untuk dibangun di tempat itu ada yang diserang dirusak dihancurkan atau bahkan dibong oleh kelompok-kelompok radikal dan kelompok teror ada yang disegel sementara dan ada yang ditutup permanen atau di larang ibadah nah pelakunya itu justru kebanyakan adalah lebih tinggi dari pemerintah pemerintah daerah nah tapi pemerintah daerah ini tidak berdiri sendiri pemerintah daerah ini di belakangnya ada kelompok-kelompok yang radikal kelompok-kelompok yang memang tidak tidak menyukai adanya gereja di lingkungan mereka tapi mereka menggunakan pemerintah vokal nah ini alasan kenapa kemudian gereja-gereja ini ditutup dari kurang lebih tadi 273 gereja yang ditutup saya mau tunjukkan ada ini alasannya nih alasannya 38% mengatakan tidak ada surat izin 34% mengatakan ditolak masyarakat setempat yang mengakui bahwa gereja itu ditolak atau ditutup karena alasan kristianisasi itu kecil loh cuma 1% dan kemudian ada yang mengatakan alasan itu karena penyalahkanan tempat nah ini data-data di lapangan yang buat saya menarik apakah memang masalahnya itu pada aturankah atau pada urusan komunikasi karena ada juga kok gereja yang justru dengan mudah bisa dibangun diizinkan dibangun karena ternyata pendeta setempat pendeta lokal itu punya hubungan yang baik dengan masyarakat setempat disitu warga disitu sehingga ketika membangun malah justru warga setempat yang membantu menyumbang misalnya batu batam menyumbang semen menyumbang pasir atau ikut menjaga keamanannya ya itu banyak juga yang seperti itu sehingga menjadi pertanyaan saya memang ketika misalnya gereja disitu ditutup terutama yang ditolak oleh masyarakat setempat apakah memang karena gerejanya melanggar aturan atau jangan-jangan pemimpin gerejanya yang tidak bisa berkomunikasi baik dengan warga ya itu itu yang memang perlu didalami sehingga tadi kalau misalnya Kang Hoan menyatakan bagaimana membangun komunikasi dengan warga atau yang warga apa antaragama ya tadi Kang Hoan sudah menjelaskan banyak komunikasi empatik komunikasi apresiatif membangun pluralisme dan sebagainya buat saya kata kuncinya dari semua bentuk komunikasi itu adalah harus ada mutual trust harus ada rasa saling percaya percaya bahwa walaupun kita berbeda tapi kita tidak punya niat untuk saling menyakiti walaupun kita misalnya dibesarkan dengan culture yang berbeda agama yang berbeda Tuhan masih sama-sama warga negara Indonesia dan kita hidup di Indonesia kita bersama-sama tinggal sebelah-sebelahan tetanggaan dan kita harus ada rasa saling percaya dan mutual trust ini belakangan yang saya pahami bukan cuma antaragama bukan hanya Islam dan Kristen yang bermasalah Islam sendiri mungkin juga ada banyak masalah tapi saya gak mau bahas yang itulah mungkin Sunni dan Ahmadiyah dan lain-lain di dalam Kristen pun tadi Kang Lawan menyebutkan gereja di Indonesia denominasinya itu ngalah-ngalahin gereja manapun di negara manapun gereja di negara manapun denominasi yang PGI catat yang tercatat di PGI yang terdaftar di PGI itu lebih dari 300 itu yang tercatat gimana yang gak tercatat masih ada lagi itu denominasi gereja dan setiap denominasi gereja itu tersebar di berbagai wilayah di Indonesia baik itu gereja yang tradisional seperti HKBP GEMIM GPIB itu tradisional artinya dia berbasiskan suku atau GKJ orang Batak gak maulah datang ke GKJ gak ngerti pula bahasanya atau orang Jawa datang ke GEMIM yang pakai bahasa menado mana ngerti mereka ada juga gereja-gereja yang alirannya sudah lebih karismatik dan transnasional seperti yang dibawa dari Amerika aliran-aliran Amerika yang sifatnya transnasional nah gereja yang saling berbeda ini saja itu bisa saling menghakimi saling menuding dan tidak ada rasa saling percaya di antara mereka ada satu tempat dekat saya di daerah Bekasi itu satu tempat ada enam gereja di situ jadi kalau mau natalan tinggal pilih aja hari ini saya diundang di gereja mana saya datangin itu enam-enamnya ini kan sebenarnya kalau dalam persepsi yang non-Kristen mereka akan melihat gereja banyak banget ini menjadi ancaman dan itulah menjadi salah satu alasan kenapa misalnya banyak gereja dilarang karena rasio antara pemeluk agama Kristen dengan jumlah gereja itu tidak imbang misalnya satu masjid itu bisa menampung katakanlah 300 orang untuk sholat kecuali pada masa pandemik karena memang harus dibatasi jumlahnya tapi kalau tidak pandemik bisa 300-500 orang tapi gereja bisa satu tempat hanya isinya 50 orang atau bahkan 30 orang lebih sedikit dari itu dan akhirnya gereja berdiri di mana-mana itu bisa jadi ancaman buat yang non-Kristen belum lagi itu jadi ancaman buat sesama gereja gereja HKBP ketika ada GBI yang kecil baru berdiri mereka akan berusaha mati-matian untuk menutup gereja yang kecil itu salah satu kasus misalnya GKI Yasmin yang terbaru yang ditolak di Bogor itu kasusnya bukan ditolak oleh pemerintah setempat yang menolak terbaru itu adalah justru sinode GKI-nya karena merasa ngapain harus ada GKI Yasmin kalau di situ sebenarnya dekat-dekat situ ada GKI lagi yang lainnya sesama GKI-nya bisa saling menolak nah ini yang yang buat saya memang harus dibangun nih mutual trust baik interfaith atau intrafaith nah ini mutual trust ini bisa dibangun lewat edukasi baik formal maupun normal tadi Kang Wawan sudah sebutkan ya pluralisme atau kalau saya menyebutnya harmony and diversity bahwa kita berbeda tapi dalam perbedaan itu ada keharmonisan bagaimana membangun harmonisasi dalam sebuah perbedaan dan ya marilah kita lakukan banyak kegiatan yang bersama baik interfaith atau intrafaith dan yang paling penting adalah pemerintah tokoh-tokoh agama tokoh masyarakat ya itu harus memberi teladan memberi apa ya pencerahan-pencerahan atau ceramah-ceramah yang memang membangun ini tadi mutual trust dan harmony and diversity itu mungkin sekedar menambahkan saja karena tadi sebenarnya Kang Wawan itu sudah menyampaikan banyak hal mohon maaf kalau ternyata kelebihan dari 15 menit punten pisang Kang Doni oke itu saja dari saya nanti mungkin kita bisa diskusi lebih banyak terima kasih oke terima kasih Bu Angel aduh saya gak tahu harus berkata apalagi ini semuanya ilmu semua ini yang saya dapat malam hari ini nih semoga bermanfaat buat kita semua ya bapak-bapak ibu-ibu saya berasa kuliah lagi loh Bu oke langsung saja kita ke penanggap kedua Pak Dida Darul Ulum Kang Dida boleh Kang? Kang Dida Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh aduh saya justru bingung ingin ngomong apa lagi ya tadi sudah bagus yang disampaikan Kang Wawan dan juga Ibu Angel lalu saya ingin sebenarnya ingin agak ke belakang ya saya ingin menyampaikan bagaimana sih tiga model kajian agama tiga model kajian agama yang berkembang di Indonesia sebenarnya tiga model kajian ini tiga model kajian ini saya pinjam dari teorinya Mas Ulil Absur Abdallah ketika dia menjelaskan tentang tiga model kajian Islam di Indonesia secara khusus lalu secara umumnya agama-agama yang pertama itu ada model kajian yang sifatnya itu propagasi atau sifatnya itu dakwah nah biasanya model kajian keagamaan ini kalau memang basisnya propagasi ya pasti dia berkembang di pesantren-pesantren atau mungkin di seminari atau lembaga-lembaga pendidikan keagamaan tertentu sedangkan model yang kedua itu adalah model ya model pergeruan tinggi kalau di kajian Islam itu pasti ada sekolah tinggi agama Islam Negeri STI Stein IIN atau sekarang yang lebih mutakhir lagi ada UIN ya Universitas Islam Negeri dan juga pergeruan tinggi pergeruan tinggi keagamaan lain ya seperti Universitas Kristen Indonesia dan lain sebagainya dan ya itu model yang kajian yang kedua dan model kajian yang ketiga yang sebenarnya apa yang sangat penting itu adalah model kajian kritis terhadap agama atau yang dikenal di dunia barat itu adalah religious studies jadi bagaimana menempatkan agama-agama itu sebagai objek kajian penelitian atau objek kajian ilmiah gitu ya jadi kita mempelajari agama tapi semacam ada ada apa namanya ada ada apa sih namanya semacam membatasi diri ada keberjarakan sorry ada semacam jarak gitu antara agama yang kita anut dengan agama yang kita kaji dalam konteks religious studies ya walaupun agama yang kita kaji juga ya adalah agama yang kita anut nah menurut saya menurut saya tiga model kajian ini sebenarnya itu tidak saling menafikan tidak saling apa namanya menegasikan satu sama lain tapi yang harus ditekankan menurut saya untuk saat ini adalah model kajian yang religious studies atau dalam bahasa Indonesia model kajian kritis terhadap agama-agama karena harus diakui harus diakui karena abad ini abad ini ya sebenarnya sejak pencerahan sejak pencerahan adalah abad abad ya eranya ilmu pengetahuan karena sampai kapanpun yang berkembang itu adalah ilmu pengetahuan tapi tidak lantas menafikan agama-agama yang ada jadi justru tantangannya itu tantangannya disitu dalam konteks sekarang atau dalam konteks religious studies itu makanya kita tidak tidak cukup berbicara tentang what religion is ya tapi juga kita harus berbicara what religion does jadi kita tidak cuma bicara tentang agama itu apa sih tapi sebenarnya yang harus kita tekankan juga setelah bicara agama itu mohon admin mohon mute ya oke jadi tidak sebatas aduh saya lupa tidak apa namanya jadi tidak sebatas apa mas Doni saya tadi sampai mana ya ya Tuhan benar ini lupa tadi ya religious is and religious does oh oke i see i see thank you thank you very much jadi tidak sebatas jadi kita tidak lagi berbicara tentang tidak hanya berbicara what religion is tapi juga berbicara tentang what religion does dan sebenarnya yang idealnya di perguruan tinggi di perguruan-perguruan tinggi kita itu kita itu mata kuliah pendidikan agama mata kuliah pendidikan agama atau mata kuliah agama di berbagai universitas kita itu seharusnya berbicara tentang what religion does maksudnya begini ketika pendidikan agama itu ya harusnya agama yang kita pelajari yang kita sampaikan itu harus relevan dengan isu-isu terkini misalnya bagaimana salah satu isu yang paling penting ya misalnya tentang agama dan gender waktu ya saya pernah mengambil nah itu juga penting akhirnya yang harus disampaikan itu ya pendidikan agama Islam jadi sebenarnya yang idealnya idealnya jadi saya tidak mau lagi berbicara apa ngajarin tata cara sholat atau berwudu gitu ya walaupun pada kenyataannya banyak mahasiswa juga yang tanya soal itu pada kenyataannya nah yang idealnya sebenarnya dalam konteks perguruan tinggi ada kajian agama itu ya bagaimana agama itu bisa merespon perkembangan zaman karena itu isu-isu yang perlu yang pernah saya angkat di mata kuliah penelitian agama ya itu kan isu-isu misalnya agama dan lingkungan agama dan gender jadi bahkan karena mahasiswanya tidak cuma dari Islam ada juga yang non-muslim ya akhirnya kita kita beri kesempatan yang sama kepada mahasiswa non-muslim untuk berbicara juga tentang isu-isu yang berkembang sekarang dari perspektif agama yang dia anut misalnya tentang isu lingkungan bagaimana misalnya katolik memandang alam semesta ini lalu Islam bagaimana memandang alam semesta ini nah itu dalam konteks what religion does dan itu sebenarnya harus dikembangkan secara ideal untuk saat ini sehingga konflik maksudnya dari agama-agama juga sebenarnya muncul sih kan selama ini kita banyak orang kan memandang banyak orang memandang ya walaupun itu tidak ilmiah juga memandang bahwa agama itu sumber konflik katanya tadi sudah disinggung juga oleh Ibu Angel lagu juga Kang Wawan ya memang ya sebenarnya ada betulnya juga gitu ya kalau kita melihat sejarah tapi kalau melihat sejarahnya kita juga harus utuh banyak sekali terobosan-terobosan atau kedamaian-kedamaian yang sifatnya itu memang muncul dari semangat keagamaan bahkan perkembangan ilmu pengetahuan itu muncul dari spirit keagamaan itu sendiri gitu ya nah kalau misalnya yang soal perkembangan intoleransi yang terjadi yang terjadi pada saat ini yang terutama di apa namanya di pasca reformasi sebenarnya ada penjelasan menarik jadi kalau apa di eranya Orde Baru itu kan konflik itu relatif apa namanya ya yang kita rasakan itu kedamaian gitu ya tapi saya ingin meminjam teorinya ini sih teorinya Yohan Galtung tentang tentang peace ya tentang kedamaian jadi kalau Yohan Galtung punya dua pembagian tentang teori peace itu pertama itu negative peace yang kedua itu adalah positive peace nah yang terjadi di era Orde Baru yang dimana itu kita relatif tidak mena relatif ketika itu maksudnya ketika itu kita relatif tidak menemukan konflik atau cenderung damai-damai aja itu sebenarnya karena pemerintahan yang represif jadi yang itu yang disebut oleh Yohan Galtung sebagai negative peace jadi kalau saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah kedamaian yang semu jadi kita berasa damai-damai aja ya karena memang pemerintahnya itu represif jadi kalau ada ribut sedikit dia harus main dia langsung main tangan besi dan lain sebagainya jadi secara umum ya itu orang melihatnya damai-damai aja sedangkan setelah reformasi ketika keran kebebasan itu terbuka otomatis kan orang juga ingin menampakkan ekspresi-ekspresi keagaman yang baru nah itu juga makanya kalau kita lihat di perkotaan di perkotaan itu kan banyak sekali pengajian-pengajian dan lain sebagainya terutama ini juga dibarengi dengan perkembangan kelas menengah kelas menengah musim di Indonesia jadi memang apa namanya itu yang ingin saya tanggapi ya sebenarnya sudah banyak yang disampaikan oleh Kang Wawan dan Bu Angel tapi karena saya masih punya waktu saya ingin menampilkan satu ya enggak tadi Kang Wawan sama Ibu Angel itu main PowerPoint saya gayanya karena disebut milenial saya pengen ada semacam ambilkan cuplikan film ya biar beda aja sih sebenarnya ini cuplikan film oke oke ini cuplikan film sudah muncul sudah ya sudah ya oke ya selamat menaksikan ya 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 selamat menikmati 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 soal tadi intoleransi dan sebagainya. Film itu merekam. Misalnya, konteks film itu kan sebenarnya konflik antara Muslim dan Kristen. Muslim dan Kristen. Kristen-nya Kristen Maronit. Di Libanon itu Kristen Maronit. Dan itu karena konflik sebenarnya faktor politik. Tapi yang menarik, yang berinisiatif untuk mendamaikan para laki-laki, para orang-orang yang berkonflik, itu adalah para ibu-ibu di sana. didukung oleh satu imam, al-imam, tadi sama seorang kastur, al-ab. Jadi kata al-ab itu, maafkan mereka lian nahum la yadru nama zayah malun. Film itu berbahasa Arab. Jadi spirit-spirit keagamaan juga sebenarnya muncul untuk mengatasi konflik-konflik dan lain sebagainya. Yang benar-benar yang bisa kita rasakan sampai saat ini. Jadi saya kira sampai kapanpun harapan kedamaian dari agama itu masih ada lah. Paling enggak di antara kita yang ikut forum inilah. Terima kasih. oke, terima kasih untuk tanggapannya, Kang Dida. Ini tadi cuplikan filmnya juga sangat menarik ya. Karena memang kita melihat ya ada sedikit konflik di situ, tapi ternyata memang ada solusi untuk mendamaikan juga. Begitu kan. Terus, saya lihat juga tadi dari slide-nya Bu Angel mainnya data nih Bu. Kalau yang saya lihat ada relevansinya sebenarnya sama slide-nya Kang Wawan juga. Gitu kan. Apalagi ketika saya melihat ada praktek intoleransi itu satu persen hanya apa tadi itu? Masalah ini ya? Apa namanya? Sorry, Bu Angel tadi yang satu persen itu? Kristianisasi. Iya, Kristianisasi betul. Nah, ini ironis sebenarnya. Karena didominasi 34 dan 38 persen itu masalah perizinan dan yang lain. Begitu kan. Tapi ternyata ini yang selalu digaung-gaungkan oleh kelompok mayoritas di Indonesia bahwa adanya praktek maksudnya pembangunan-pembangunan tempat ibadah di luar Muslim itu karena adanya proses Kristianisasi atau mungkin bisa dibilang nanti akan mempengaruhi pada agama mayoritas yang ada di daerah tertentu misalkan seperti itu. Nah, ini kan menjadi satu hal yang harusnya kita bersama pahami. Apa relevansinya dengan yang tadi Kang Wawan bilang munculnya ideologi ekstremis. begitu. Jadi karena dia merasa terancam bahwa ada satu kelompok tertentu yang masuk dan mungkin akan mengobrak-ngabrik golongan tertentu akhirnya terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan. Contohnya seperti intoleransi ini begitu kan. Pembakaran gereja, penolakan, dan segala macam jangan seperti itu. Oke, mungkin buat teman-teman yang ada di sini setelah melihat presentasi dari pemateri Pak Wawan dan penanggap juga Pak Kang Dida dan Bu Angel dari teman-teman mungkin yang sudah bergabung pada diskusi malam hari ini jika ada pertanyaan, saya buka sesi pertanyaannya. Mungkin untuk sesi awal saya buka untuk tiga pertanyaan awal terlebih dahulu. Boleh? Nah, di sini sudah ada. Mas Rudi, mohon izin Mas Rudi. Oh ya? Ya. Saya Coki Aprianda Seregar. Oh ya Pak, Coki silahkan Pak. Ya. Saya seorang ASN dan kebetulan bertugas di Kementerian Luar Negeri dan saya pernah mengalami dan berinisiatif mempersiapkan dan melaksanakan langsung Interfeit Dialog semasa saya bertugas di Kedutaan Besar Indonesia di Singapura. Dan di situ saya berkesempatan juga mendampingi para tokoh agama kita dari wakil-wakil dari NU Muhammadiyah KWI kemudian apalah gitu saya gak hafal ya tapi ada dari Walubi juga dari PHDI dan dalam kesempatan itu saya banyak berdiskusi dengan mereka mengenai seberapa efektif atau efektivitas dari Interfeit Dialog dan Interfeit Dialog ini terkait dengan yang tadi dibicarakan mengenai Interfeit dan Interfeit Dialog dan bernurut mereka ya dari terutama karena saya muslim saya lebih banyak juga bicara dengan wakil-wakil NU dan Muhammadiyah saya tanya karena muslim itu kan mayoritas di Indonesia saya tanya ini efektif gak ini Interfeit Dialog sebenarnya kalau menurut mereka dari wakil NU dan wakil Muhammadiyah ini harus diawali umat-umat Islam sendiri itu memang terdapat kesenjangan antara yang moderat ada antara yang konservatif selama ini memang belum terjalin belum terlaksana Interfeit Dialog karena memang sebagaimana yang tadi surpat disinggung oleh Bu Angel tadi perlu ada mutual trust tapi kalau boleh saya mengutip istilah yang berlaku di ASEAN kalau mutual trust itu baru bisa terbangun kalau adanya confidence building langkah-langkah membangun kepercayaan nah ini siapa yang paling bisa berperan untuk membangun kepercayaan antara misalnya kelompok yang ekstrim dengan kelompok konservatif dan kelompok yang moderat biasanya yang bisa yang dapat membangun itulah mereka yang tidak dianggap sebagai representasi organisasi-organisasi yang saling bertentangan bisa dari birokrasi pemerintah atau dari tokoh non-agamis tapi disegani problemnya adalah dari kementerian agama yang ikut juga perwakilannya dari pusat kerukunan umat beragama itu itu sekali lagi masalah klasik masalah pertama anggaran karena kalau untuk mengumpulkan atau menghimpun tokoh-tokoh dari berbagai kalangan dari NU, Muhammadiyah, Persis, Al-Irsad FPI GNP dan yang lain-lain dan PA212 itu memang pertama diperlukan ekstra effort yang memerlukan biaya dan tenaga dan SDM yang cukup besar dan juga sekali lagi membangun kepercayaan itu merupakan hal yang tidak mudah jadi sebelum interfaat itu dilangsungkan sebenarnya interfaat itu sebenarnya tidak ada masalah kalau menurut wakil-wakil organisasi dari tokoh-tokoh agama yang kami diskusi yang efektif itu adalah dibangun dulu kepercayaan interfaat karena kebetulan Islam adalah agama dari mayoritas rakyat Indonesia setelah itu baru dengan agama-agama yang lain Kristen, Katolik, Hindu, Buddha Kongwuju dan lain-lain nah itu yang sampai saat saya sudah sampaikan waktu itu kepada perwakilan dari PKUB termasuk Pak Kepala Pusatnya saya lupa namanya beliau mungkin sudah pensiun sekarang Pak yang penting sekarang interfaat dulu mohon kementerian agama bisa take lead karena kalau pemerintah yang take lead insya Allah bisa cuman memang tantangannya apakah dari organisasi yang ekstrim ini saya tidak perlu sebut namanya tapi Bapak Ibu pasti tahu lah ini apakah mau diajak berkomunikasi terlebih dahulu nah ini koncinya komunikasi jadi itu satu hal yang pertama kemudian yang kedua saya mengomentari apa yang disampaikan tadi mengenai motif dari kelompok ekstrim memang benar motifnya adalah politis tapi yang terlebih adalah ingin merebut pengaruh memperluas pengaruh dan end goalnya adalah untuk kekuasaan sebenarnya power jadi itu yang sebenarnya diinginkan oleh kelompok-kelompok ekstrim itu satu yang kedua apakah kelompok ekstrim ini tumbuh berkembang karena di Zolimi tadi ada teori yang disampaikan oleh Kang Wawan kalau tidak salah memang teori itu kurang pas saya sependapat dengan Bu Angel kalau dibilang Zolimi ya kurang pas karena kalau di Zolimi memang contohnya di Indonesia apakah kita saya kebetulan muslim apakah kelompok muslim yang katakanlah yang ekstrim melakukan persekusi itu di Zolimi tidak kan mungkin berlaku pada etnis Rohingya di Myanmar karena memang mereka minoritas jadi teori itu sendiri memang setelah diverifikasi dari kejadian-kejadian terjadi di berbagai belahan dunia itu belum sahih jadi itu yang dapat saya komentari jadi memang tantangannya seperti yang saya sampaikan tadi adalah bagaimana membangun kepercayaan confidence building measure ini yang biasa di Asian Regional Forum Bu Angel pasti familiar dengan hal ini kalau itu sudah terbangun semua kelompok-kelompok Islam saling percaya walaupun dalam batasan-batasan tertentu karena masing-masing kan punya motif sendiri organisasi ini tentu ingin memperluas pengaruhnya atau merebut pengaruh supaya dipercaya oleh rakyat jadi tidak ada yang namanya motifnya asli agama tapi memang politisasi agama sebenarnya jadi itu yang dapat kami sampaikan supaya ini juga menjadi hal-hal yang perlu kita perhatikan mengenai komunikasi dan juga mengenai interfaith dan interfaith dialog demikian mas Donny terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh oke terima kasih Pak Coki untuk komentarnya baik memang ya seperti yang dibilang ya Pak memang harus dari interfaith berarti dari dalam golongan kita sendiri terlebih dahulu itu harus ada dialog yang sama-sama mencari solusi begitu kan saling percaya sebelum kita memang harus interfaith dengan agama-agama lain karena ketika kita tidak ada kepercayaan terhadap kelompok sendiri golongan sendiri bagaimana kita mempercaya juga dengan golongan lain makanya disini banyak sekali praktek intoleransi ya mungkin asalnya memang dari situ begitu ya Pak ya oke baik selanjutnya seperti itulah keadaannya karena ada kelompok-kelompok yang sebenarnya di antara umat islam di Indonesia itu sebenarnya bukan mayoritas tapi selalu mengatasnamakan sebagai mewakili umat umat muslim Indonesia yang bisa mengumpulkan 7 juta orang di Monas padahal itu bukan representasi dari mayoritas sebenarnya nah ini bagaimana tugas dari mayoritas umat muslim di Indonesia tentunya organisasi-organisasi untuk rekonsiliasi untuk inilah berkomunikasi satu sama lain untuk berdialog itu memulai ini mempunyai tantangan yang sangat sulit memang itu saja terima kasih oke baik Pak oke terima kasih sebelumnya kepada Pak Coki Aprianda mungkin ada lagi teman-teman yang lain mau nampakan disini ada Pak Medi Pak Medi silahkan Pak Medi terima kasih terima kasih Pak Hos Mas Medi boleh kenalan dari Pak Puan ya dari Pak Medi seru di Papua ya terima kasih Ibu Narasumber Bapak Narasumber Pak Wawan Ibu Angel sangat luar biasa ini saya harus dapat rekamannya ini Pak Hos mohon saya bisa dapat ini ini jam berapa di sana Pak? di jam berapa di sana? di sini sudah jam 11 lewat 42 sudah mau mendekati dini hari tapi luar biasa mantap mantap masih semangat ya Pak kalau tidak di datang senang ada teman di samping juga ini lagi dengar-dengar mereka tertarik sekali saya komentar pendapat sedikit kemudian bertanya cuma satu saja untuk kedua Narasumber gini sebenarnya kalau dibilang yang berhak untuk menuntut sebenarnya yang agama bukan agama kepercayaan ya yang sekarang diimplementasikan kayak agama itu sebenarnya dinamisme animisme itu mereka yang berhak sebenarnya karena sebelum itu mereka yang duluan ada di Indonesia setelah itu masuklah kepercayaan import yang disebut agama pertama Buddha Hindu dulu Buddha kemudian Muslim Islam kemudian Kristen kemudian yang lainnya jadi sebenarnya siapa yang berhak untuk Indonesia sebenarnya tidak ada sebenarnya tapi egonya masing-masing ini yang membuat ego sentra ego ini ya ego dari pribadi sendiri sebenarnya bukan agamanya sebenarnya ini personal sebenarnya yang merasa berhak untuk itu jadi yang kita lihat ini personalnya sebenarnya kalau pimpinannya sudah berdiri dan mereka harus ikuti ya harus tapi kalau yang lain tidak ya kenapa dan sebenarnya kalau dibilang konflik tidak ada semua agama kan maunya damai oke itu dari kami pendapat yang saya mau tanyakan disini temanya praktek komunikasi dalam konflik dan perdamaian antara agama posisi Pancasila bisa dikomentari untuk kedua narasumber bisa bahasanya bagaimana tentang posisi Pancasila dari tema ini tema yang kita bahas malam ini itu dari kami terima kasih Pak Moderator Pak Hos salam sejahtera untuk kita semua oke baik terima kasih Pak Medi untuk komentar dan pertanyaannya berarti disini Pak Medi menanyakan bagaimana posisi Pancasila terhadap komunikasi dalam konflik dan perdamaian ya Pak ya karena memang ideologi negara kita ini kan berdasarkan kepada Pancasila tapi pada prakteknya ternyata memang banyak terjadi hal-hal yang bertentangan dengan itu begitu ya Pak ya ya sebab Pancasila kan bukan agama saja banyak ya sosial dan politik tapi atasnya kan kepercayaan terhadap apa ketuhanan ketuhanan yang mahasiswa jadi tidak disebutkan agama ya tapi ketuhanan yang mahasiswa gitu jadi orang yang percaya kepada sesuatu yang ya kuat ya yang bisa mempengaruhi hidup manusia gitu oke itu yang kami tanyakan posisinya apa di komunikasi di tema malam ini oke baik boleh kepada Pak Wawan Kang Dida atau Bu Angel mungkin bisa menambahkan jawaban untuk pertanyaan dari Pak satu lagi ada gak mungkin beretiga boleh mungkin satu lagi ada teman-teman yang mau tanya biar sekaligus tiga pertanyaan ada Pak Pak Nehemia ya Pak Nehemia ini tadi angkat-angkat tangan Bapak boleh silahkan mungkin ada yang mau ditanyakan Pak selamat malam Kang Wawan selamat malam Ibu Angel selamat malam para narasumber lainnya salam saya Nehemia Bakker dari Manokwari Papua Barat hari ini Manokwari atau Papua secara keseluruhan ingin mencoba menyampaikan sedikit mengenai tema malam ini hormat siap menarik ini sebetulnya temanya saya sedikit agak apa ya ketika kita bicara mengenai komunikasi dalam konflik atau perdamaian antaragama ada satu kasus ini saya coba saya mau bagikan mengenai Manokwari sendiri saya kira Bapak Ibu semua paham kondisi Manokwari latar belakang secara Manokwari sendiri dan sehingga munculnya adanya perdebatan yang panjang di tahun 2016 dan akhirnya hari ini disahkan menjadi satu perda yaitu perda Manokwari daerah Injil yang dulunya Manokwari kota Injil itu kan menjadi satu konflik yang luar biasa nah sedangkan ketika kita melihat secara fakta di lapangan kalau kita mau belajar yang namanya toleransi datanglah ke Papua kalau mau belajar toleransi datanglah ke Papua dan kita sangat welcome untuk semua agama jadi sedihnya yang kami lihat seperti ini yang selalu kami Papua alami itu ada kesan sesuatu yang sebetulnya kita berusaha untuk mengkomunikasikan yang namanya pluralisme tapi ternyata ketika di blow up keluar pemberitaan di luar dan lain sebagainya ternyata terkesan bahwa Papua ini dianggap seolah-olah tidak menerima agama yang lain seolah-olah tidak bisa menyatu dengan agama yang lain nah itu kadang saya berpikir seperti yang Pak Medi tadi sampaikan Pancasila itu sebetulnya di mana nah ini jadi renungan kita sama-sama terima kasih untuk materi malam ini yang sangat luar biasa saya kira kalau kita mempraktekkan secara secara keberagaman di Indonesia ini saya kira akan luar biasa kalau kita mempertahankan ego masing-masing yang merasa mayoritas menganggap diri penguasa segalanya lalu menganggap kami yang minoritas dianggap tidak benar ya akhirnya tidak akan pernah bersatu jadi saya kira ini yang jadi apa ya saya mau bukan mengomentari tapi setidaknya menjadi satu keluhan kami yang kami alami intinya kalau kita mau belajar toleransi belajar kebinekaan datanglah ke Papua kalau yang belum pernah ke Papua saya kira Ibu Angel Kang Wawang datanglah ke Papua hormat terima kasih barangkali seperti itu terima kasih Pak Host oke baik terima kasih untuk komentarnya Pak Nehemia kurang lebih pertanyaannya sama seperti Pak Medi di sini Pak Nehemia dan Pak Medi sama-sama menanyakan bagaimana posisi Pancasila terhadap komunikasi komunikasi dalam konflik dan perdamaian antar agama ya mungkin dari Pak Wawan Kang Dida atau Bu Angel bisa menanggapi dari pertanyaan ini Munggo silahkan saya duluan ya boleh silahkan Pak oke dari Pak Coki terima kasih Pak Coki Pak Coki berulang-ulangkari bilang ada Ormas yang melakukan kekerasan tapi tidak disebut namanya emang memang tidak usah disebut namanya Pak Coki kita sebut inisialnya aja EPI gitu ya boleh kan kalau nyebut inisialnya aja ya boleh boleh karena saya punya data beritanya Pak jadi bukan saya yang ngomong media Pak gini ini kebanyakan teman-teman dosen para madinan saya ingat Cak Nur Cak Nur suatu hari ditanya Kang Dida kita nanya ke Cak Nur Cak Nur kalau membereskan Indonesia itu kita mulai dari mana nih Cak Nur jawabnya kalian bisa mulai dari mana saja karena dalam semua hal kita masih bermasalah itu jaman-jaman Pak Harto jadi kalian boleh mulai dari hukum kalian boleh mulai dari pendidikan kalian boleh mulai dari apa saja karena semua orang butuh perbaikan di Indonesia jadi nah saya meminjam apa yang disampaikan oleh Cak Nur mana yang harus kita mulai kata Pak Coki apakah interpate atau intrafate ya saya ingin mengutip seperti yang dikatakan Cak Nur boleh dimulai dari mana saja karena dua-duanya juga bermasalah jadi gini Pak Coki soal intrafate ya banyak sekali masalah Kristen dan Kristen ada denominasi tadi Mbak Engel bilang Islam dengan Islam juga itu sulit sekali menyatukan tapi intrafate juga sebetulnya gini yang terjadi itu seolah-olah tidak ada masalah tapi saya cukup lumayan sering berkeliling Pak Coki untuk mengadakan FGD focus group discussion nah dalam FGD itu saya undang teman-teman muslim yang kebetulan di satu daerah itu mayoritas terus saya tanya apa makna perdamaian bagi saudara-saudara teman-teman mayoritas itu jawab perdamaian adalah kalau minoritas tahu diri nah kemudian di hari berikutnya saya FGD saya diskusi dengan teman-teman yang disebut minoritas nah pas saya tanya ke teman-teman minoritas ini kejadiannya dicimahi Pak di Jawa Barat pas saya tanya ke teman-teman minoritas apa makna perdamaian bagi saudara-saudara mereka jawab udahlah makna damai itu kita gak boleh nuntut apa-apa gereja itu ada di hati vihara itu ada di hati nah menurut saya mungkin itu bahasa kesolehan ya Pak Pendeta Nehem tapi juga mungkin itu bahasa kekalahan Pak jadi akhirnya terjadi si damai tapi damai dalam pengertian damai dalam pengertian yang mayoritas menuntut yang minoritas tahu diri yang minoritas tidak mau menuntut hak-haknya nah itulah yang tadi Kang Dida bilang mengutip Galtung itu terjadi perdamaian tapi perdamaian yang negatif nah Gus Dur bilang Gus Dur bilang sebetulnya kalau kita bicara perdamaian tanpa bicara keadilan itu adalah ilusi kata Gus Dur nah sehingga sebetulnya berbicara perdamaian itu sebelumnya kita harus berbicara soal soal keadilan nah sayang sekali Pak pendekatan kita itu juga mungkin termasuk pendekatan pemerintah untuk perdamaian itu pendekatannya masih ketertiban yang penting tertib yang penting tidak rame belum pendekatan keadilan pendekatan hukum dan pemulihaan martabat kemanusiaan perkelompok-kelompok itu maksudnya golong-golong itu diposisikan dalam posisi yang sama nah jadi intervete itu sebetulnya kalau di daerah Jawa Barat ya saya nggak tahu daerah lain mungkin konteksnya berbeda tapi di Jawa Barat itu intervete itu bukan tidak ada masalah tapi terjadi perdamaian hanya tadi beruntung kita mendengar dari Kang Dida tapi perdamaiannya perdamaian yang negatif kata Galtung jadi yang penting tidak ribut nah mana yang harus kita dahulukan menurut saya dua-duanya penting kalau kita kembali kepada kaida usul fikih punten nih Kang Dida ada usul fikih mengatakan layut roka kuluh layut roka kuluh layut roka kuluh gimana Kang Dida malayut roka kuluh malayut roka kuluh layut roka kuluh kalau jadi kalau kita tidak bisa mengerjakan iya harus pakai AI-nya yang ngomong nah artinya kalau kita tidak bisa mengerjakan semuanya jangan tinggalkan semuanya saya menangkap pesan spirit dari Cak Nur itu seperti itu jadi kita bisa mulai dari mana saja baik intervete maupun intraved itu sama-sama penting kemudian pendekatannya gimana karena tidak ada anggaran mungkin ini contoh ya saya di Bandung itu membangun lembaga bukan lembaga sih komunitas forum forum yang sangat cair Pak orang bisa masuk keluar kapan aja kalau punya waktu ikut kalau tidak punya waktu tidak usah ikut Jakarta Rup ini sejak didirikan tahun 1999 tidak punya dana Pak tidak punya funding bahkan base camp juga tidak punya jadi kalau anak Jakarta Rup ditanya base campnya dimana di hatimu nah tapi si forum ini bisa melakukan kegiatan 150 kegiatan per tahun itu kami tidak punya base camp tidak punya uang karena apa karena mungkin kami terus-menerus mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa ini adalah kepentingan bersama setahun sekali sejak 2003 sampai sekarang 2020 setahun sekali kita menjelenggarakan interved youth camp yang dananya 90 juta bingung kan dari mana saya kontaklah Pak Pendeta Science Peter disini ada ikut seminar juga dia bantu kemudian kita bikin peace festival yang pembicaranya Pak Mahpun MD dan lain-lain nanti ada Universitas Maranata yang bantu nah jadi menurut saya poinnya mungkin pemerintah tidak harus melakukan itu semuanya tapi yang penting bagaimana pemerintah bisa mendorong gerakan sipil agar merasa bahwa ini itu kebutuhan bersama mungkin mungkin itu ya dan prakteknya sudah kami praktekkan di Bandung di Bandung kami bikin acara sekitar 150 kegiatan per tahun setiap 16 November setiap tahun kami bikin acara peringatan hari toleransi internasional itu bisa 16 rangkaian acara caranya gimana caranya membangun kepedulian kepada anak-anak muda ada penyanyi band yang punya band boleh gak saya nyumbang kita bikin konser boleh ada lembaga bantuan hukum boleh gak kita bikin pelatihan hukum boleh akhirnya 16 rangkaian acara dalam 16 November aja itu sudah jalan nah jadi maksud saya mungkin butuh kita membangun kemitraan bagaimana pemerintah dengan sipil society bisa bertemu berjumpa dan kemudian merumuskan agenda-agenda bersama ya terus bagaimana sebelum mutual trust itu harus ada confident building nah menurut saya yang harus dilakukan adalah itu ruang-ruang perjumpaannya dimana pemerintah memposisikan diri sebagai mediator Pak jadi kalau tidak pemerintah jadi mediatornya susah ini di Bandung juga mohon maaf ini pernah terjadi di jaman Pak Dada Rosada terlepas ya Pak Dada Rosada itu sekarang akhirnya di ini juga karena kasus korupsi tapi untuk untuk membangun dialog ruang-ruang perjumpaan saya kira berhasil di Bandung itu waktu itu dibikin FSOI Forum Silaturahmi Ormas Islam dari Ormas Islam yang paling keras sampai yang menengah sampai yang paling lunak disatukan Pak kemudian terus-menerus dibikin acara nah itu wali kota yang bikinnya karena kalau yang undangnya saya gak datang gak akan datang nah tapi kalau wali kota yang undang dia bisa mengundang semuanya gitu nah akhirnya yang kelompok-kelompok garis keras itu disuruh jadi narasumber untuk acara-acara Mulu dan Isro Miraj dengan tema bagaimana saling mengasihi antar sesama ya lama-lama teman-teman yang garis keras itu jadi melunak juga gitu karena saking seringnya interaksi yang dipasilitasi oleh oleh wali kota disini juga ada teman-teman Bandung ikut diskusi ada Mas Fahim dari perwakilan agama BAHI itu bisa cerita juga praktek-praktek yang terjadi di Bandung jadi menurut saya bagaimana membangun mutual trust itu tidak instan itu by proses salah satu prosesnya adalah menyelenggarakan sebanyak mungkin ruang-ruang perjumpaan Pak Pendeta Nehemiah dari Papua mungkin pertama kali bertemu saya juga tidak terbuka sekarang nah setelah beberapa kali berjumpa kita bisa tukar-tukaran cerita humor antara humornya Papua dengan humornya Bandung nah dengan seperti itu mungkin akan terjadi mutual trust itu nah yang terakhir dari Pak Coki soal yang pelaku kekerasan itu merasa dirinya dizalimi itu memang teori lama Pak jadi teori terdahulu itu teori pertama kekerasan terjadi karena seseorang merasa frustasi dan terancam sehingga dia membuat narasi bahwa dia itu terdesak dan dia harus melawan nah itu terjadi bisa sebutkan tapi ya mohon maaf ini kita sebutkan juga inisialnya saya baca beritanya tadi siang FBR misalnya beberapa kali melakukan aksi-aksi kekerasan dan itu kan narasi yang dibangun oh kami terdesak kami terzolimi tapi ada teori baru Pak dari Herbert Kelman teori baru itu setelah melihat ada kasus kejadian seorang perampok naik taksi itu supir taksinya dicekek dari belakang sampai supir taksinya meninggal setelah meninggal dianiaya terus uangnya semuanya dibawa nah teori tadi jadi tidak berlaku Pak orang yang duduk di belakang tadi kan tidak dalam keadaan terpekan tidak dalam keadaan terdesak tapi kok membunuh supir taksi bahkan supir taksinya juga sudah tidak berdaya masih dibunuh lagi atau kejadian kedua ini konteks kekerasan ya mohon tidak disalahpahamu misalnya penjaga penjara membukuli tahanan itu kan penjaga penjara tidak dalam keadaan frustasi tidak dalam keadaan terdesak tapi kok berani melakukan kekerasan atau senior kampus dia menyuruh junior-juniornya untuk jalan jongkok senior itu tidak dalam keadaan tertekan tapi kok melakukan itu nah keluar lah teori terbaru dari Herbert Kelman yang menyatakan sebetulnya Pak Polisi itu rampok yang di mobil taksi itu dan senior mahasiswa itu sebetulnya dia punya perasaan tidak enak saat melakukan kekerasan itu tapi bisa jadi melakukan karena dia punya tiga hal itu otorisasi rutinisasi dan dehumanisasi misalnya penjaga sipir itu mendehumanisasi dia itu bukan manusia tapi dia penjahat namanya juga gak disebut namanya misalnya siapa Eric tidak tapi pakai nomor tahanan itu 022 025 nah itu juga proses calling proses labeling menghilangkan label kemanusianya diganti dengan nama baru sebetulnya seseorang itu tidak tega menyerang masjid Ahmadiyah memukuli perempuan-perempuannya melemparinya dengan batu itu gak tega tapi ada labeling dehumanisasi dia itu kafir nah Herbert Kelman membuat teori baru tentang kekerasan yang mengkritik teori sebelumnya yang kekerasan itu dilakukan dalam keadaan terdesak dan frustasi saya kira itu yang dari Pak Coki kemudian saya ingin menanggapi sedikit dari Pak Medi yang berhak menuntut tentang kepercayaan animisme-dinamisme sebetulnya itu animisme-dinamisme juga sebutan dari orang lain nah itu juga sebetulnya dalam praktek komunikasi lintas agama tidak diperkenankan jadi kita juga tidak bisa ya kayak tadi lah misalnya NU itu mengeluarkan hasil munas alim ulama tidak boleh menyebut kafir kepada orang yang tidak beragama Islam karena itu kan tidak manusiawi nah lalu nyebut apa dong tanyalah apa inginnya Anda disebut nah jadi kalau saya sih kemarin mengucapkan pascah tidak selamat kenaikan Isa Almasih saya menyebutnya selamat kenaikan Yesus Kristus terlepas kita punya perbedaan konsepsi antara yang disebut Yesus Kristus oleh teman-teman Kristen dan Yesus yang disebut oleh yang saya ucapkan tentu saja konsepnya kami berbeda tapi dalam konteks komunikasi empatik saya coba mendengar kira-kira teman-teman Kristen lebih enak dipanggil apa itu sih kalau dari saya mungkin nanti akan ada perdebatan akidah dan lain-lain tapi nanti Pak Yaidida yang akan membela saya dalam hal akidah jadi masalahnya adalah definisi agamanya itu Pak kita mendefinisikan agama itu merujuk kepada agama-agama Abrahamistik atau agama-agama Semit nah sehingga kita definisikan agama adalah sistem ajaran yang memiliki nabi yang memiliki kitab suci yang memiliki tempat ibadah nah sehingga kategorisasi itu tidak masuk ke dalam kepada agama-agama lokal itu karena agama lokal itu bukan melalui kitab suci ajarannya tapi melalui pitutur lisan terus agama-agama suci itu tidak mengenal ajaran ada nabi karena semua orang diberikan potensi kebaikan dan keburukan untuk memilih hidup di jalan yang benar jadi memang agama itu berkembang tetapi kita memilih definisi agama yang terlalu rigid sehingga akhirnya agamanya jadi enam padahal agama itu keyakinan terhadap apapun yang supranatural yang spiritual itu adalah agama nah celakanya definisi agama dari para akademisi yang mengeksklusi teman-teman agama lokal itu dijadikan kebijakan negara sehingga negara menganggap oh ini mah bukan agama ini kepercayaan padahal menurut saya ya kepercayaan itu agama juga karena itu sistem sistem kepercayaan nah dan dalam konteks kajian HAM disini juga ada teman saya nih dari dari Luteran dari Sumatera Utara Fernando ahli HAM dari Jerman saya belajar dari Fernando dalam konteks HAM dalam HAM itu ada derigible right ada non-derigible right non-derigible right adalah hak azazi manusia yang tidak bisa dikurangi bahkan negara dalam keadaan berperang bahkan negara dalam keadaan sangat genting apa non-derigible right yang penting itu hak hidup dan hak berkeyakinan beragama jadi tidak bisa mentang-mentang oh ini lagi corona nih tolong dong saya sebagai muslim pindah agama dulu gak bisa tolong dong jangan dulu ngaku kepercayaan ini negara lagi tidak mengakumurin gak bisa yang namanya belief keyakinan itu non-derigible right PBB kita semua melindungi martabat kemanusiaan dengan bebas memilih keyakinan nah jadi menurut saya kita tidak bisa mengekslusi teman-teman aliran kepercayaan karena itu bagian dari agama juga nah salahnya kita adalah punya definisi agama yang patronnya kepada timur tengah agama smith atau agama abrahamistik nah kemudian bagaimana posisi Pancasila menurut saya Pancasila adalah produk komunikasi terbaik dari funding fathers karena Indonesia itu beragam Indonesia itu banyak unit dan Pancasila yang bisa mempersatukan itu poinnya adalah apa yang dipidatokan oleh Dr. Supomo pada saat sidang BPUPKI Dr. Supomo pidato waktu itu Indonesia tidak perlu jadi negara Islam cukup jadi negara yang menjalankan moral-moral sebagaimana diajarkan dalam Islam kemudian saya membayangkan ada teman-teman Kristen yang juga pidato Indonesia tidak perlu jadi negara Kristen cukup jadi negara yang menjalankan moral-moral sebagaimana diajarkan dalam Kristen kemudian disambut oleh orang Hindu Indonesia tidak perlu jadi negara Hindu cukup jadi negara yang menjalankan moral-moral sebagaimana diajarkan dalam Hindu nah bicara moral semua agama memiliki titik temu dan titik temunya adalah di Pancasila itu jadi ada teori dari Ibnu Holdun tahun 1300-an sosiolog dari Tunisia yang menyatakan kalau ada negara yang dihuni oleh banyak orang dari berbagai latar belakang agama ras etnis yang berbeda-beda maka dibutuhkan common sense falsafah bersama nah panding fathers kita sadar akan hal itu sehingga mencari common sense yang itu akrab dengan telinga orang Indonesia disebutlah Pancasila itu kenapa saya katakan akrab ternyata Pak agama-agama lokal itu sudah mengerti Pancasila jauh sebelum tahun 1945 salah satunya saya kutipkan 1927 Bapak May Kartawinata itu salah satu pimpinan dari agama Sunda Wiwitan di Jawa Barat dapat wangsit di Subang dituliskan wangsitnya apa coba 1927 wangsitnya adalah ketuhanan kemanusiaan persatuan musyawarah dan keadilan itu kan sangat mirip dengan Pancasila sehingga Bung Karno dan kawan-kawan menurut saya sangat cerdas menemukan elan vital budaya Indonesia yaitu adalah Pancasila yang bisa mempersatukan perbedaan yang ada dari Pak Nehemiah saya kira ya samalah Pancasila itu untuk menjembatani perbedaan dan satu lagi untuk sharing kesejahteraan jadi dua hal dalam Pancasila yang penting itu nah sekarang ini Pancasila terlalu banyak dieksplorasi sebagai pemersatu perbedaan aja tapi jarang yang mengeksplorasi bahwa Pancasila juga adalah sharing kesejahteraan nah jika karena ada sila kelima keadilan sosial jadi kalau Pancasila sudah berhasil juga sebagai alat untuk atau palsafa untuk men-sharing kesejahteraan secara adil saya kira Pak Nehemiah tidak jadi bertanya seperti yang tadi oke terima kasih itu saja dan dalam konteks negara bangsa saya kira tidak ada mayoritas minoritas semua adalah warga negara yang setara di mata hukum karena kalau kita masih menggunakan konsep mayoritas minoritas kita akan terjadi praktek komunikasi yang subordinasi tadi saya subjek yang lain objek saya mayoritas yang lain minoritas nah kegagalan komunikasi diawali dari keangkuhan seperti itu saya kira mohon maaf terlalu panjang jawabannya mudah-mudahan bisa sedikit ya mudah-mudahan bisa bagian dari diskusi ini terima kasih mohon maaf oke terima kasih Pak Wawan untuk penjelasannya sangat lugas sekali Pak ya jadi cukup jelas juga untuk menjawab semua pertanyaan tadi dari Pak Coki Pak Medi dan Pak Nehemia mungkin ada yang mau ditambahkan dari Kang Dida atau Bu Angel terkait dengan pertanyaan dari peserta diskusi malam hari ini silahkan Bu Angel atau Kang Dida saya mau nambahkan sedikit aja sebenarnya dalam kalau kita baca pidato Bung Karno pidatonya Pancasila lahirnya Pancasila 1 Juni 1945 Bung Karno itu memang sudah jelas dia dia itu kan Bung Karno itu kan sadar betul ya akan eksistensi kearifan lokal yang ada di Indonesia karena itu dia merumuskan dalam satu terma kalimat yang menarik ketuhanan yang berkebudayaan jadi maksudnya konteksnya itu kalau kita telah lagi cek lagi itu sebenarnya maksudnya jadi Bung Karno itu kan begini ya agak sedikit Bung Karno itu kan sebenarnya dia belajar Islam itu kan gak kayak saya ya atau gak kayak teman-teman yang disini yang secara umum Bung Karno itu belajar Islam itu memang dia sendiri yang belajar waktu dia diasingkan dia minta dikirimi surat gitu loh ke Ahasan tahun 1930-an kalau gak salah kalau saya kan belajar Islam itu ya karena orang tua Islam terus juga sekolah blablabla gitu kan kalau Bung Karno itu enggak dan Bung Karno itu lahir dari pasangan yang sebenarnya orang-orangnya kan juga semacam karifan lokal gitu ya ada yang Hindu lalu juga ada saya baru kena flu ini tapi tenang saya gak bakal menular ke teman-teman karena kita tetap mukanya disini dan Bung Karno itu juga ya belajar Islam dan juga sebenarnya dia tahu akan eksistensi karifan lokal karena itu dia memakai istilah ketuhanan yang berkebudayaan maksudnya itu adalah bahwa ini ketuhanan ya kata ketuhanan itu itu sendiri kan sebenarnya kata sifat kata sifat yang sebenarnya kata yang bukan bukan kata benda tapi kata sifat ketuhanan artinya gitu apapun agama Anda apapun keyakinan Anda punya spirit kepada yang satu gitu yang satu Anda bisa menyebutnya Tuhan Anda bisa menyebutnya Gusti Anda bisa menyebutnya apapun lah nah karena itu konteksnya ketuhanan yang berkebudaya itu sih dari saya oke terima kasih Kang Dida untuk komentarnya boleh silahkan mungkin Bu Angel ada yang mau ditambahkan Ibu ya sedikit saja saya hanya mau mengomentari tadi karena berkaitan dengan ilmu saya CBM ya tadi saya mau menyebut itu Pak Coki confidence building business tapi takutnya pada bingung disini ini apa CBM gitu kan jadi ya sudah yang penting paham maksudnya membangun mutual trust itu ada kemudian ada elemen-elemen yang harus dibangun juga yang harus dilakukan tadi makanya ada edukasi ada pelaksanaan kegiatan bersama misalnya dan lain sebagainya Pak Coki by the way tugas di Singapura kapan Pak saya soalnya kuliah di Singapura tahun 2011 sampai 2013 di NTUN US Pak janjan kita ketemu waktu itu Pak saya dari Juli 2015 sampai Januari 2019 oh berarti pas saya balik lalu balik ya Pak Coki ke sana oke kemudian bicara tentang interfaith dialog ini yang menarik nih oh sorry interfaith dialog kadang-kadang saya juga apa ya mengkritisi dalam artinya gini yang diundang kalau interfaith dialog ya teman-teman yang mohon maaf misalnya muslim yang moderat gitu ya MU, Muhammadiyah dan ya ujung-ujungnya yang moderat tapi yang mohon maaf yang garis keras misalnya yang fundamental atau yang radikal nggak pernah dilibatkan jadi ujung-ujungnya kalau memang yang moderat diajak bicara ya memang sudah moderat gitu nggak ada masalah di situ tapi yang kita yang dipermasalahkan kan sebenarnya yang tadi inisialnya disebut oleh Kang Wawan misalnya saya nggak berani menyebut inisialnya ya biar Kang Wawan aja yang menyebut yang radikal-radikal itu kan yang justru harus dilibatkan tapi di sisi lain juga kalau ditanya ke pemerintah oh kami udah undang tapi mereka nggak pernah mau datang misalnya nah ini kan memang akhirnya kenapa kemudian interfaith itu memang perlu gitu karena di dalam satu agama sendiri bisa jadi ada banyak sekali persepsi jadi ketika kita bicara Islam di Indonesia kita nggak bisa bilang itu satu entitas gitu ya banyak sekali spektrum Islam di Indonesia sama halnya dengan Kristen di Indonesia gitu denominasinya mulai dari yang sangat moderat sampai yang fundamental atau radikal pun ada gitu ya jadi saya kebetulan meneliti misalnya konflik Poso dan Ambon bagaimana misalnya sebelum berperang itu didoakan oleh pendetanya gitu maju lah kamu dengan membawa nama Tuhan lah kurang lebih seperti itu artinya yang tadi saya bilang dalam agama apapun itu moderat dan radikal itu pasti ada gitu ya nah makanya tadi peran tokoh agama itu betul sekali Pak Coki penting sekali tadi siapa yang menyebut juga tuh Pak Medi sepertinya menyebut ya bagaimana tokoh-tokoh agama tokoh-tokoh masyarakat karena mereka kan dekat tuh dengan masyarakat mereka yang harus bisa memberi teladan bagaimana membangun komunikasi dengan baik intrafaith ya maupun interfaith kemudian tadi ada pertanyaan juga yang menarik di di grup chat kalau tentang Pancasila tadi kan udah dibahas sama Kak Wawan dan Kang Gida ya nah ini nih ada satu pertanyaan pertanyaan dari siapa tadi Mas Pradana ini menarik melihat sejarah selama ini apakah relevan bila mengatakan agama itu adalah produk politik bukan dipolitisasi wow ini berat tipe pertanyaannya apakah agama itu produk politik saya nggak mau menyebut itu produk politik atau produk sosial tapi kalau mengacu pada statementnya Jurgensmeyer yang memang kebetulan dia adalah seorang apa sosiologi atau ya sosiolog lah ya disebutkan bahwa agama itu memang produk hasil dari interaksi manusia ketika manusia saling berinteraksi kemudian mulailah muncul aturan-aturan norma-norma yang kemudian entahlah mau disebut itu labeling dengan agama Yahudi kah agama Kristen kah agama Islam kah gitu ya tapi perlu dipahami bahwa agama itu kemudian lahir dari hasil interaksi manusia tapi bahwa kemudian kalau kita mau memahami disitu juga politik dalam pengertian bukan politik bicara tentang kekuasaan ya tapi politik dalam arti menyangkut misalnya bagaimana seseorang itu mengambil keputusan memilih keputusan yang baik untuk seluruh komunitas seluruh masyarakat ya bisa jadi itu adalah bagian dari politik ada beberapa teman misalnya menyebutkan Yesus Kristus pun sebenarnya berpolitik politik itu kalau dalam bahasa buku bukunya Miriam Budi Arjo misalnya ya dikatakan politik itu adalah seni mempengaruhi atau kalau dalam bahasanya Joseph Nye ada yang namanya soft power politik itu juga bisa dalam bentuk yang sangat soft bagaimana kita mempengaruhi orang lain tanpa menggunakan kekerasan tapi orang itu kemudian bisa mengikuti maunya kita tanpa dia sadar bahwa kita sebenarnya sedang mempengaruhi dia atau kita sedang memaksa dia tapi dengan cara yang lebih lunak gitu nah kalau kita memahami politik seperti itu ya bisa jadi agama itu adalah produk dari sebuah politik produk dari bagaimana misalnya mempengaruhi orang lain untuk bisa melakukan apa yang kita mau ya lakukan gitu ya kemudian nah mengapa lebih mudah mengaduk-aduk masyarakat dengan propaganda yang penuh kebencian ketimbang menyebarkan kampanye perdamaian ya ini biasa kalau orang-orang komunikasi orang-orang media suka bilangnya gitu berita yang apa ya berita yang yang menarik itu adalah memang berita yang bunyinya menimbulkan kontroversial gitu ya kalau beritanya datar-datar saja beritanya ya tentang hal-hal yang tidak terlalu menarik ya buat mereka menjadi tidak tidak bisa dijual katanya tapi saya berterima kasih ada beberapa media misalnya ya yang memang tujuannya adalah bagaimana 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 menyampaikan berita itu secara objektif dan berusaha untuk menciptakan atau membangun perdamaian nah kalau misalnya media ini bisa tadi menyampaikan informasi-informasi yang intinya membangun perdamaian itu adalah salah satu bentuk komunikasi tadi ya Kang Lawan jadi bagaimana komunikasi atau bagaimana media itu bisa menjadi alat atau menjadi sarana untuk menciptakan atau membangun kalau bahasanya Pak Coki membangun confidence building confidence building atau membangun muncul trust diantara kelompok-kelompok agama yang ada di Indonesia mungkin itu saja saya tambahan sedikit buat Mas Pradana saya kembalikan ke Mas Duni terima kasih oke baik terima kasih Bu Angel untuk komentar oh iya silahkan silahkan dari Prada saya baru baca pertanyaannya tentang politik ya saya saya nggak tahu ya soal apakah politis atau enggak tapi memang dalam sejarahnya itu selalu ada faktor-faktor politis yang faktor-faktor politis dimana ya mempengaruhi perkembangan agama-agama ya misalnya di sejarah Nabi Muhammad juga ada beberapa sejarah politis dan sebagainya tapi yang jelas sebenarnya agama itu menurut saya bagian dari tahap evolusi manusia bagian dari tahap evolusi manusia jadi ya kalau Harari itu kan membagi tiga revolusi ya Yval Noah Harari itu yang betul garik tiga ada yang dimaksud dengan revolusi kognitif lalu juga yang kedua itu revolusi agrari dan yang ketiga itu revolusi saintifik sekarang ya walaupun sebenarnya saya nggak sepakat juga dengan hasil akhirnya tapi yang jelas agama itu ya memang betul bagian dari tahap evolusi manusia kenapa saya bilang begitu ya kalau manusia nggak ber-evolusi agama itu nggak bakal ada karena yang menganut agama itu setahu saya di dunia ini cuma manusia cuma akalnya yang masuk yang bisa menerima agama ya ya karena ini mumpung masih hangat perdebatan tentang agama filsafat dan sains di media sosial di facebook sama para bapak-bapak facebook katanya ya itu dari saya oke baik terima kasih Kang Dida untuk jawabannya saya boleh tahu Kang Dana ini nggak kelihatan videonya Kang boleh mungkin diperkenalkan terlebih dahulu mas Dana mas Dana soalnya nanyanya nanyanya di chat jadi saya nggak terlalu fokus ke chatnya mas Dana nanti mau ngisi juga nih ke depan tentang film siap mas Dana ya kedengeran nggak aku ya tadi cuma mau nanya aja sih soal itu jadi agama itu kalau dari sejarah tuh memang kelihatannya sih emang produk politik ya jadi maksudnya bukan hal yang bukan hal yang natural gitu mungkin kalau kita percaya sama Tuhan apa gimana itu itu beda lagi cuman kalau agama tuh memang kayaknya hanya efektif itu kalau bercakap dengan politik dan menurut saya saya mau nanya satu hal lagi masih masih berhubungan sih sebenarnya jadi kalau menurut Anda kayak sekularisme ya sama sama agama itu apakah politisasi agama itu termasuk nggak sih kalau misalnya adanya Departemen Agama misalnya di KTP itu ditulis nama agama bisa kalau di dalam negara sekular itu kan hal yang itu itu kan nggak mungkin ya sebetulnya dan itu yang dinamakan pemisahan politik pemisahan antara agama dan politik tapi kan disini kan jadi tentang banget dan itu kayak kata-kata yang kotor banget gimana atau itu malah justru membersihkan agama sebenarnya sekularisme itu supaya agama itu untuk kembali lagi ke ya itu aja sih saya mau menangkapi ini punten Kang Wawan sama Teh Angel boleh nah saya tuh baru mumpung ingat tadi gini Pak Pradana ya Mas ini Nurholis Majid itu Nurholis Majid itu kan menulis buku dia salah buku monumentalnya itu Islam, Doktrin, dan Peradaban jadi sebenarnya kalau kita baca isinya itu Canur tuh kalau kita rangkum di buku yang kalau kita baca bukunya utuh dan kita tuh bisa ambil satu pelajaran sebenarnya secara khusus tuh Islam tapi secara umum juga agama-agama ya agama-agama lain gitu jadi Canur itu membedakan antara Islam sebagai doktrin itu sendiri agama sebagai doktrin itu sendiri dan juga agama sebagai produk-produk Peradaban dimana produk-produk Peradaban juga disitu ada muatan-muatan politis sebenarnya kan Peradaban itu kan identik dengan dengan ya sebenarnya identik dengan pertumpahan darah dan sebagainya dimana-mana Peradaban tuh kan identik dengan bangunan dan disitu kan ada ada itunya manusia jadi maksudnya dalam melihat sejarah agama itu ya kita sebenarnya harus bedakan gitu ya agama sebagai keyakinan keyakinan kita sebagai penganut jadi di di sisi lain kita juga ya harus akui bahwa sejarah agama-agama juga banyak yang politis banyak pertumpahan darah dan lain sebagainya itu yang inti dari gagasan Cak Nur yang tertulis dalam buku Islam, Doktrin, dan Peradaban jadi secara umum agama-agama lain juga sama sebenarnya ada faktor politisnya ada faktor pertumpahan darah konflik dan lain sebagainya tapi secara keyakinan dia secara doktrin dia tetap tetap valid gitu tetap menjadi sebuah keyakinan yang masih dianut sampai Sakara Oke baik Kang Dida untuk komentarnya terima kasih Mas Dana juga terima kasih untuk pertanyaannya mungkin saya buka lagi ya untuk sesi tanya-jawabnya ini di chat tadi sudah ada penanya Mbak Lely Mbak Lely mana ini Mbak Lely masih ada di dalam forum Mbak Lely sudah gak ada ya sudah keluar mungkin ada lagi dari teman-teman yang masih di dalam forum yang mau bertanya boleh saya persilahkan boleh saya persilahkan Mas Halo Halo Boleh Oh iya Pak Dudi silahkan Pak Ya terima kasih Mas saya panggilnya apa Mas Nida Mas Arman Arman boleh Pak Doni boleh silahkan Pak Oke Mas Arman ya terima kasih selamat malam buat semuanya terutama buat Kang Wawan Kang Dida sama Mbak Angel Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh saya Dudi Salam pekerjaan saya konsultan Pak IMS saya konsultan human capital tapi saya juga mengajar part time di fakultas psikologi di Paramadina dan di Universitas Pancasila apa ya tema ini menurut saya sangat luas sehingga wajar kalau setiap orang termasuk saya barangkali punya pertanyaan atau punya apa ya keingin tahuan yang banyak gitu tentang berbagai isu saya gak tahu apakah saya dibatasi gak waktunya Mas Arman Halo kedengeran gak mas komit 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 oh iya halo halo kedengeran gak iya iya kedengeran Pak oke baik silahkan Pak Dudi saya ulangi kalau ada yang mau ditanggapi oleh saya ulangi ya saya saya Dudi Salam pekerjaan saya konsultan human capital saya juga mengajar part time di fakultas psikologi di Paramadina dan Pancasila part time lecturer oke tema yang didiskusikan malam ini menurut saya dan saya kira juga menurut teman-teman yang lain ini satu tema yang sangat menarik tetapi juga beragam isunya ya sehingga barangkali ini gak akan cukup sehari semalam gitu mendiskusikan topik-topik besar di dalam diskusi malam hari ini saya dikasih waktu berapa menit mas nanya aja boleh ya boleh mungkin sekitar 5 menit ya Pak ya saya kasih waktu untuk Bapak silahkan Pak oke yang pertama mungkin tanggapan bukan mungkin ini tanggapan saya dulu ya mengenai konflik poso ya saya teringat sama ucapan Gus Dur tahun 2007 apa 2006 ya bagi Gus Dur konflik poso itu bukan konflik antaragama bagi Gus Dur konflik poso pada hakikatnya adalah konflik aparat ya lebih tepatnya pejabat lokal pejabat setempat yang berkaitan dengan soal perebutan lahan dan pertanian jadi itu firm banget saya bisa tunjukkan kalau perlu dokumennya Gus Dur bilang begitu dan terus terang saya termasuk orang yang tidak percaya bahwa apa namanya konflik horizontal di Indonesia yang menghadap-hadapkan khususnya agama dengan satu agama dan agama lain itu adalah konflik agama terlalu banyak contohnya konflik agama di Indonesia terjadi karena faktor-faktor lain variable-variable lain barangkali nanti Mbak Angel bisa menjelaskan lebih dalam karena saya bukan ahli ilmu politik itu yang pertama yang kedua soal pluralisme kalau lihat konsepsinya yang ditawarkan oleh atau disampaikan oleh para tokoh di Indonesia khususnya termasuk tokoh-tokoh atau guru-guru mereka yang ada di barat sana itu kan pluralisme itu konsepsi yang sangat bagus sangat relevan dengan kemajemukan masyarakat Indonesia tapi yang saya heran sampai hari ini kenapa konsep ini tidak pernah diterima dengan legowo gitu ya oleh mayoritas lebih khusus mayoritas Islam di Indonesia apa yang salah dengan konsepsi ini sebetulnya saya pernah bicara misalnya dengan beberapa orang yang punya sikap berseberangan dengan konsep pluralisme mereka misalnya mengatakan begini pluralisme itu indah di permukaan tapi busuk di dasarnya saya tanya kenapa ya karena pada dasarnya di dalam konsep pluralisme yang digadang-gadang itu disitu ada konsep tentang relatifisme yang menyamakan semua agama gitu misalnya dalam ungkapan apa ya satu Tuhan banyak jalan misalnya itu yang pernah ada satu buku yang pernah bukan ditulis oleh Nur Holismajid oleh Ca'an Nur tapi diberikan kata pengantar itu buku terjemahan saya pernah baca buku itu satu Tuhan banyak jalan jadi kalau ditarik ke filsafatnya itu kan mengimplementasikan konsep filsafat perennialisme kalau tidak salah mungkin nanti Mas Dida bisa cerita banyak soal ini mereka menganggap itu karena pada akhirnya setiap agama ya tidak ada bedanya satu sama lain padahal yang diajarkan oleh setiap agama itu ada semacam apa istilahnya ya ini agama gua loh itu agama lu itu diajarkan oleh agama-agama itu gitu saya mohon tanggapan itu soal konsep pluralisme karena yang sekedar informasi saya ini adalah angkatan 80-an jadi saya mengikuti pemikiran pemikiran Cak Nur waktu jaman saya masih kuliah dulu gitu jaman jahiliah lah begitu sampai hari ini kok gak maju-maju perasaannya konsep pluralisme islam liberal gitu bunyi sih bunyi tapi menurut saya pengikutan sangat terbatas udah berapa puluh tahun kalau kita mau bicara apa namanya Cak Nur bilang agama yes politik no itu tahun 70-an itu sampai hari ini ya kalau kita bicara dalam konteks kekuasaan penganut atau yang bisa menerima konsep ini masih sangat terbatas sampai hari ini oke itu yang kedua yang ketiga ini soal politik identitas pertanyaan saya sederhana sih ya saya selalu menantang kepada teman-teman yang berpikiran bahwa politik identitas itu buruk apa yang salah dengan politik identitas politik identitasnya yang salah atau politiknya yang salah kalau kalau boleh saya mengambil contoh Amerika misalnya apa namanya waktu Obama mau jadi presiden itu resistensinya luar biasa karena dia dianggap sebagai bukan orang kulit putih itu dari sisi ras dari sisi agama sama saja kalau tidak Kristen kalau tidak Protestan siapa artinya politik identitas itu kalau bicara konsep menurut saya enggak ada yang salah setiap orang mengekspresikan dirinya perilakunya itu sesuai dengan sistem nilai value ya dengan nilai-nilai etik yang dia anut ini kalau bicara bahasa psikologi sosial dan itu sudah melalui satu proses internalisasi yang panjang gitu ya pada setiap orang itu begitu jadi misalnya ini enggak usah jauh-jauh ya ambil misalnya kejadian pil kada DKI lah apa yang salah misalnya dengan teman-teman saya teman-teman saya banyak yang maaf ya ada Cainas ada Manado ada Batak karena memang dari kecil saya ya memang sudah ditakdirkan begitu kali ya teman-temannya selalu beragam dari sisi agama maupun dari dari sisi suku tapi mereka dengan dengan ini bangga saya milih Ahok karena dia selain tegas juga satu agama dengan saya saya enggak bisa bilang apa-apa that's your way that's your own way gitu ya karena dalam politik demokrasi yang kita anut sekarang kan pada dasarnya siapa saja boleh memilih apa gitu ya dan kita harus menghargai perbedaan-perbedaan itu jadi saya biasa aja dan itu termasuk politik identitas menurut saya teman-teman yang saya bilang tadi itu mengidentifikasi dirinya dengan figur Ahok yang Cainas yang non-Muslim dan seterusnya gitu ya itu yang kedua nah yang ketiga nih soal sekularisasi setahu saya sekularisasi itu bukan sekedar pemisahan kekuasaan atau pemisahan apa ya istilahnya pemisahan teritori antara agama dengan katakanlah dengan politik antara yang duniawi sama uhrawi bukan sekedar itu gitu tapi juga misalnya lebih lebih apa lebih radikal dari itu orang-orang yang termasuk sekularis radikal itu menganggap bahwa kehidupan itu ya hari ini kehidupan itu ya disini tidak nanti dan disana itu kan konsep filosofis yang yang sangat materialistik nah bicara tentang sekularisasi yang saya paham nih itu ada dua kelompok ya yang pertama kelompok yang menerima menerima sekularisme tapi jangan lupa di dalam kelompok yang menerima juga terbagi dua lagi mohon dikoreksi nanti kalau saya salah katakanlah satu yang radikal itu mungkin kalau dalam sejarah itu contohnya Kemal Ataruk misalnya atau ada tokoh Mesir saya lupa namanya itu kemudian ada juga yang yang moderat yang disebut sebagai reformis atau modernis pada dasarnya sekularis tapi sikapnya lebih longgar misalnya tokohnya yang saya tahu itu Fazul Rahman misalnya dari Pakistan kalau tidak salah nah kemudian di sisi yang lain ada kelompok yang secara tegas menolak yang menolak juga terbagi dua yang pertama itu yang disebut katakanlah yang menolak secara radikal yaitu contohnya misalnya kalau dalam apa namanya dunia Islam ya Sid Kutub misalnya kemudian apa namanya tokoh-tokoh Mesir dan sebagainya kemudian satu lagi yang moderat itu yang diwakil oleh kaum tradisionalis kaum-kaum pesantren gitu ya jadi tapi ingat bahwa pembagian itu kategorisasi itu adalah kategorisasi yang dibuat oleh sarjana-sarjana barat sarjana-sarjana barat yang tertarik dan mendalami istilahnya apa tadi religious study tentang perbandingan agama dan sebagainya nah ini mohon maaf ini tidak bermaksud apa-apa tapi saya harus mengatakan yang saya pahami ini di dalam Al-Quran walaupun saya juga bukan orang yang rajin amat baca Al-Quran tapi saya yang saya tahu cuma manusia beriman dan kemudian menjalankan agama secara utuh atau kafah yang kedua orang yang menolak seluruhnya atau sebagiannya dari ajaran Islam yang ketiga orang yang mengakui meyakini tapi tidak menjalankan gitu nah istilahnya kalau dalam bahasa agama Islam itu yang pertama disebut kalau mu'minun yang kedua maaf sekali lagi saya bilang itu kafirun dan yang ketiga itu yang disebut apa namanya apa namanya munafikun orang yang munafik mengaku beragama tapi dia menjelaskan agama dan sebagainya itu aja sih saya kira yang pengen saya share sekali lagi terima kasih kepada teman-teman semua ini forum yang menarik buat saya karena saya jarang mendapatkan forum yang beragam seperti ini ada teman-teman dari Papua ada teman-teman dari Manado gitu ya dengan agama yang berbeda-beda saya kira ini satu hal yang bagus karena pada dasarnya kalau kita memahami Pancasila sebagai kalau kalimat siapa Nurholis itu kalimatun sawa kalau gak salah ya sebagai common platform ya mungkin ini salah satu medianya untuk menjadikan Pancasila sebagai common platform diantara kita semua terima kasih Mas Arman juga kepada teman-teman yang lain Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Pak Dudi untuk tanggapannya dan pertanyaannya ya Pak ya oke satu lagi saya buka untuk Mbak Lely mungkin bisa diajukan pertanyaannya boleh silahkan terima kasih untuk forum yang sangat mencerahkan ini saya langsung aja ke pertanyaan apa pertanyaan saya karena memang temanya kan dialog ya dialog untuk membangun perdamaian gitu pertanyaan saya singkat ada gak sih sejauh ini di luar dialog antar umat beragama saya melihat intoleransi terbesar justru terjadi pada mereka yang tidak ingin beragama gitu dalam arti ateis gitu mungkin saya pertanyaannya gak hanya ditujukan ke apa ke tiga pembicara kita tapi juga mungkin ke para romo atau pendeta yang join di forum ini gitu ada gak sejauh ini dialog yang berusaha dibangun atau narasi atau speech apapun yang disampaikan ke jemaah atau jemaatnya tentang it's okay loh mereka yang gak beragama gitu kita jangan memperlakukan mereka secara tidak adil karena kecenderungan intoleransi itu justru lebih besar kepada mereka yang tidak beragama saya baca sendiri di Indonesia sebenarnya ada sekitar 1% orang yang merasa dirinya tidak mau beragama tapi terpaksa harus memilih salah satu agama tertentu gitu kan disitu kan tadi pertama kan konsep pertama yang dimulai itu kan identitas itu sih pertanyaan saya pertama yang kedua saya mau memberikan sedikit refleksi tadi bagus banget Mas Wawan bilang tentang mengutip Gus Dur ya perdamaian itu tanpa perdamaian tanpa keadilan adalah ilusi dan Kang Dida juga sempat menunjukkan film Where Do We Go Now yang sebenarnya memperlihatkan usaha perempuan dalam membangun peace positif ya membangun perdamaian positif gitu dan saya lihat selama upaya-upaya membangun interfaith dialog terusnya perdamaian atas nama agama gitu perempuan selalu dijadikan agen dan aktor yang dikedepankan gitu karena saya sempat juga terlibat terlibat dalam satu suatu forum jadi kita kami tuh berusaha untuk membangun menstimulasi para santriwati di pesantren Takasus Takasus Islam agar mereka tuh mensosialisasikan jadi memilih lebih memilih dalam ceramah-ceramanya tuh supaya mengajak perempuan lain khususnya keluarga atau sadari perempuannya jadi membangun sisterhood untuk mencegah hoax dan head speech gitu jadi kalau yang saya lihat disini perempuan selalu dikedepankan gitu kalau untuk menyebarkan narasi perdamaian tapi pertanyaan selanjutnya kalau kita kaitkan dengan perdamaian adalah ilusi gitu tanpa keadilan karena ketika perdamaian terjadi apakah keadilan apakah inline gitu linear dengan keadilan terhadap perempuan itu pertanyaan selanjutnya itu yang selalu saya saya lihat ya karena ketika perdamaian terjadi juga ternyata tidak berkontribusi positif pada kesetaraan dan keadilan terhadap perempuan tapi ketika ada tuntutan dan kewajiban agar perempuan berkontribusi kepada tugas-tugas dalam tanda kutip penegaraan untuk membangun atau tugas-tugas komunitas sosial pasti mereka selalu diribatkan diajak berpartifisipasi tapi setelah perdamaian terjadi ya gak ada apa-apa gitu gak ada timbal baliknya itu sih refleksi saya yang kedua mohon yang pertama untuk gak hanya untuk pertanyaan pertama gak hanya untuk pembicara juga kepada pemuka agama yang hadir disini terima kasih itu aja mas oke terima kasih Mbak Lili untuk pertanyaannya tadi ada lagi kira-kira dari teman-teman yang masih join di grup ini untuk bertanya boleh Nimas oh ya Mbak Nimas boleh Mbak silahkan oke terima kasih Mas Doni dan salam hormat saya dari mahasiswa UNUSIA juga dari Justisia itu sendiri terima kasih atas waktunya mungkin ini sedikit lebih ke pengalaman pribadi jadi saya dulu pas waktu SMA itu sangat aktif di salah satu Ormas dan sangat fanatik gitu kan akhirnya berbicara ke belakang soal toleransi gitu maaf mungkin disini Kang Wawan gitu saya anggota IPPNU jadi kan ini di luar konteks saya sebagai anggota IPPNU tapi sebagai diri pribadi saya sendiri toleransi itu kan yang kita apa yang sering didengar itu dari Islam sendiri itu kan dari NU ya bahwa NU itu menggaung-gaungkan tentang ketoleransian gitu nah tapi ini pengalaman saya ketika saya masih menjadi seorang kader di daerah jadi seorang kader di daerah bahwasannya kenapa sih orang lain itu susah untuk diajak memiliki rasa toleransi gitu bersikap toleransi pendapat saya atau pengalaman saya pribadi adalah dimana ketika kata toleransi itu lebih ke dihak milik dalam artian contoh misal gini waktu pengkaderan ada salah satu teman atau kawan saya itu bilang oh ini loh yang bertoleransi sangat bertoleransi itu adalah NU hingga akhirnya orang yang tidak suka dengan NU malah jadi tambah benci gitu jadi kalau menurut saya pribadi adalah ketika toleransi itu dibicarakan oleh salah satu institusi itu susah untuk diterima gitu nah yang menjadi apa namanya tuh putus suara putus putus ya aduh saya ini merasa suaranya putus putus halo 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 mbak Nyimas halo halo ya denger suara saya mbak ya 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 silahkan dilanjutkan mbak oke aduh saya jadi lupa nih apa barusan tuh jangan jangan tarik nabas saya nergus ini di depan para dosen-dosen yang sangat sepertinya koneksinya agak kurang stabil ya pada intinya bahwa halangan ketolerankan oleh ya mungkin mungkin saya pendapatnya di chat aja kali ya di grup chat aja ya suaranya putus-putus ya mas Denia sudah sudah mulai lancar mbak boleh boleh silahkan mbak oke maaf pengalaman pribadi saya ada dimana ketika toleransi itu dibunyikan atau di apa namanya diinikan oleh salah satu institusi itu sulit menerima karena karena memang apa ya lebih ke orang lain itu ya tadi gitu kan kayak gak bisa untuk menerima salah satu pendapat dari pendapat yang lain gitu aduh saya lupa lagi jadinya dan oh ya dan di di kalangan awam itu ketika menyebutkan toleransi memang agak sulit untuk diiniin gitu apa namanya kayak di 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 chat kali mas Don bisa di chat boleh di boleh di chat aja mungkin ya disampaikan gitu toleransi itu ya di chat aja kali ya oke mbak Niemas boleh di chat aja untuk pertanyaannya mungkin kita kembali dulu ke tadi pertanyaannya Pak Dudi sama mbak Lely ya mungkin bisa dijawab terlebih dahulu untuk pertanyaannya dari Pak Dudi untuk Pak Wawan Kang Dida atau Bu Angel boleh jika mau menanggapi pertanyaan dari Pak Dudi yang pertama ini mengenai konflik poso ya yang menurut Pak Dudi ini bukan masuk ke ranah konflik agama begitu mungkin ada satu hal yang mendasari konflik ini mungkin bisa ditanggapi oleh Kang Wawan Kang Dida dan Bu Angel kemudian yang kedua adalah konsep pluralisme apa yang salah terhadap konsep ini kemudian politik identitas juga dan sekulerisasi begitu nah kira-kira bagaimana tanggapannya silahkan saya dulu oke boleh boleh pertama tadi sebelum itu ada bicara soal agama dan politik saya kira dalam kajian religious studies itu ada banyak teori agama ada agama perspektif antropologi psikologi kemudian sosiologi dan termasuk juga agama dalam konteks politik menurut saya agama dengan politik ya sangat berhubungan kenapa kita pernah sekian lama mengeksklusi Kong Hucu ya karena itu produk politik sehingga seolah-olah Kong Hucu itu dianggap bukan agama kemudian juga kepercayaan dianggap bukan agama itu produk politik jadi agama dan politik itu sangat terkait erat kemudian itu tanggapan saya diskusi yang sebelumnya kemudian yang Pak Dudi soal Gus Dur bilang konflik poso itu bukan konflik agama ya betul Pak saya juga sepakat karena tapi juga tetap ada agamanya juga tadi yang Bu Angel bilang sebelum kelapangan didoakan pendeta apakah itu bukan praktek agama itu praktek agama jadi tidak apa tidak bisa juga kita hitam putih ini agama dan bukan agama semua hal terkait makanya tadi di teori konflik yang saya kebutakan disitu ada banyak faktor ada faktor ekonomi faktor politik dan juga faktor agama jadi konflik itu seperti apa semua hal terkait ingat waktu komentarnya siapa komentarnya siapa yang perang salib itu Pak Dida sholahuddin alayyubi ya sholahuddin alayyubi waktu ditanya dulu dulu di tanah ini hanya tanah setelah semua terjadi perang ini disini semuanya ada kecuali tanahnya yang gak ada jadi ya bicara konflik itu bisa bisa sangat banyak faktor dan ada leveling menurut saya mungkin di tingkatan provokator itu bukan agama tapi di tingkatan eksekutor yang di lapangan yang terlibat itu bisa jadi sangat agama jadi faktornya banyak kemudian tentang pluralisme apa yang salah nah ini permasalahannya adalah banyak pihak yang menganggap pluralisme itu salah termasuk bapak-bapak dari MUI sehingga tahun 2005 pernah mengeluarkan fatwa pluralisme itu haram dan menganggap sebagaimana yang padu disampaikan dalam pluralisme itu menyamakan semua agama dan mengakui relativitas agama justru menurut saya pluralisme itu menegaskan adanya perbedaan jadi pluralisme itu konsep yang dibutuhkan pada saat kehidupan ini menuju kepada sebuah situasi yang kita tidak mau mau tidak mau ya berhadapan dengan keragaman mungkin saya sebagai orang Bandung dulu hanya bertangga dengan orang Sunda saja tapi sekarang di sekitar saya ada orang Batak ada orang Padang ada orang Ublis sehingga semua orang dalam apalagi sekarang teknologi informasi begitu canggih teknologi transformasi begitu canggih ada juga transmigrasi itu membuat orang itu tidak bisa hidup homoget mau tidak mau kita diperhadapkan dengan keragaman itu secara nyata nah sehingga manusia itu berpikir kira-kira kita butuh konsep apa nih yang membuat dalam keragaman ini kita tidak terjadi konflik nah ditemukanlah konsep pluralisme itu dan konsep pluralisme disalahpahami oleh banyak orang termasuk oleh Bapak-Bapak MMI kesalahannya satu tidak melibatkan penggiat-penggiat pluralisme dalam mendefinisikan pluralisme saya sejak tahun 99 aktif di dunia pluralisme dan saya tidak menyamakan semua agama saya Kristen beda punya khas kekristenannya Islam punya khas dalam keislamannya jadi kalau saya termasuk yang ikut pendapatnya Voltaire penyair Prancis itu Voltaire bilang saya akan mati-matian berpendapat sesuai dengan yang saya yakin pada saat yang bersamaan saya akan mati-matian mempersilahkan agar teman-teman bisa berpendapat sesuai dengan yang teman-teman yakin jadi saya punya pendapat Panahem punya pendapat Bu Angel punya empat nah oleh karena itu dalam pluralisme menurut saya butuh paradigma baru kalau dulu mungkin di zaman eksklusifisme kita berpikir orang Islam itu apa namanya benar yang lain itu kafir orang-orang Kristen juga berpikir dirinya terang yang lain gelap sehingga pada saat kita bertemu orang kafir dengan orang gelap berjumpa dan melakukan webinar bersama nah kalau saya menggeser paradigma itu Pak saya sebagai seorang Muslim meyakini Islam yang paling benar pada saat yang bersamaan saya mempersilahkan Bu Angel dan Pendeta Nehem dan lain-lain menganggap Kristen juga yang paling benar jadi saya dengan Pak Nehem orang benar ketemu dengan orang benar kira-kira lebih enak yang mana nah apakah boleh punya cara berpikir seperti itu boleh karena pluralisme sendiri sebuah konsep dimana menurut saya kehadiran seseorang harus unik dalam dalam keterlibatannya di sebuah ruang bersama nah oleh karena itu misalnya Pak Mas Dar Farid Mas Udi itu pernah bicara agama itu ada tiga ranah yang pertama ranah teologi dalam saya meyakini ya Yesus itu Nabi Isa Pak Nehem meyakini Yesus itu Kristus nah saya yakin dan saya akan mati-matian berpendapat bahwa Nabi Isa Yesus itu Nabi Isa tapi dalam waktu yang bersamaan saya akan mati-matian mempertahankan agar Pak Nehem juga tetap punya pendapat bahwa Nabi Isa itu Kristus Yesus itu Kristus nah sehingga pluralisme itu konsep yang kita butuhkan dalam hidup bersama tanpa meminimalisir keunikannya masing-masing nah apakah itu boleh-boleh dalam Al-Quran disebutkan lakum dinukum waliyadin biasanya orang mendefinisikan bagimu agamamu bagiku agamaku tapi kalau saya mendefinisikan lakum dinukum waliyadin itu di luar agamaku berarti ada agamamu agamaku agamamu jadi ada dua yang sedang berjumpa dalam semesta ini jadi kalau menurut saya itu Pak Mas Dar itu bilang agama itu ada ranah teologi di ranah teologi masing-masing punya pegangan masing-masing juga punya pegangan proses ritualnya nah yang ketiga kata Pak Kiyai Mas Dar agama itu ada ranah sosial atau dalam Islam dikenal sebagai muamalah dalam konteks itulah artinya ber-Indonesia itu kan kita mencapai tujuan negara tujuan negara itu kan kesejahteraan bersama nah dalam konteks itulah kita bekerja sama antara eksistensi eksistensi Kristen eksistensi Islam eksistensi Hindu dan seterusnya jadi pluralisme itu alasan kenapa sampai hari ini kita masih bersama-sama dalam konteks itu mencapai tujuan bersama makanya Kiyai Ahmad Siddiq dari yang itu bilang uhuah itu persaudaraan itu ada tiga ada persaudaraan antar umat Islam ada persaudaraan antar bangsa uhuah wataniyah dan ada uhuah insaniyah persaudaraan antar sesama manusia nah jadi kalau menurut saya konsep pluralisme ini tidak akan membuat iman masing-masing tipis justru kalau yang saya rasakan setelah 20 tahun beraktifitas selintas agama malah saya merasa semakin semakin tegas dengan identitas saya saya itu merasa diri saya paling Islam saat saya ceramah di gereja karena saya tahu yang lain Kristen jadi saya satu-satunya orang Islam disitu nah jadi menurut saya justru dengan berinteraksi itu satu sama lain bisa mempertegas identitasnya masing-masing nah apakah pluralisme itu berkembang menurut saya sangat berkembang saya juga termasuk yang sedikit banyak mengikuti kalau dulu pluralisme itu diawali dengan berbagai kekajian ya salah satu diantaranya yang mengembangkan adalah Cak Nur kemudian Pak Bukti Ali kemudian juga Pak Johan Ependi dan banyak tokoh-tokoh lainnya pada pasir kedua ada lagi kajian tapi kajian yang disebut apa dulu itu di Desantara ada kritik wacana agama jadi kalau saya melihat ini kajian kritis sehingga diskusi dialog agama tidak hanya dialog agama yang dalam konteks agama-agama besar itu tapi juga melibatkan parmalim melibatkan keharingan melibatkan banyak agama-agama lokal pada pasir ketiga pluralisme itu dialog agama itu itu pasenya advokasi karena ternyata kita tidak cukup bicara persamaan bicara kalimat sawah bicara persatuan di seminar ternyata kita menghadapi banyak kasus rumah ibadah ditutup orang Kristen di Jawa Barat tidak boleh ibadah nah itu kan real sehingga gerakan pluralisme juga menyangkut gerakan advokasi bahkan hampir berhadapan dengan negara pada saat ini pada perkembangan berikutnya saya kira ini perkembangan baru kita sebut perkembangan advokasi kultural dimana kita tetap menuntut kebebasan beragama menuntut penegakan hukum dan HAM tapi kita melakukan upaya-upaya kultural dimana kita melibatkan sebanyak mungkin masyarakat dan juga pemangku kebijakan agar sama-sama sadar bahwa keragaman di Indonesia itu sebuah kekayaan dan harus sama-sama dipelihara jadi kalau saya melihat justru Pak Dudi konsep pluralisme ini terus berkembang dan dikembangkan oleh para aktivis yang ada di lapangan nah terus soal politik identitas saya pikir Pak Dudi tadi menanya apa salahnya nggak salah cuman bikin tatangan sosial jadi kacau karena pelaku politik identitas itu kalau dia hanya memilih satu calon gubernur dasarnya agama sendiri sih nggak apa-apa mungkin itu yang dalam kajian HAM disebut forum internum tapi yang menjadi masalah pada saat dia juga memaksa orang lain untuk memilih pilihan yang satu agama bahkan pada level selanjutnya dia menghasut orang lain bahwa kalau tidak milih calon yang seagama itu nanti jenajahnya tidak disolatkan bahkan lebih tinggi lagi itu nanti dia jadi standar nilai kalau pilihannya beda dalam politik nanti kamu kafir nah itu kan nggak salah dengan politik identitas tapi itu membuat tatanan sosial menurut saya menjadi tidak sehat kemudian soal Al-Quran yang kafah atau menolak sebagian itu nanti Ustadzida yang akan jawab nah soal sekularisme sebagai sebuah konsep saya kira itu justru yang soal sekularisme itu justru saya ya ingin memisahkan karena salah satu ciri kelompok ekstremisme yang tadi saya sebutkan di awal itu itu tidak jelas tidak tegas antara mana politik mana agama akhirnya itu disatukan mungkin apa yang dimaksud catur adalah untuk membuat ya agama genuin bersih kecuali sebagai moral yang menginspirasi praktek politik seperti apa yang pernah dikatakan oleh Mahatma Gandhi Gandhi pernah bilang saya ini bukan orang suci yang berpolitik tapi cara saya berpolitik membuat orang lain menyebut saya sebagai orang suci gitu kata Gandhi kalau agama dalam konteks seperti yang diungkapkan Gandhi Musa itu bagus tapi pada saat agama jadi komoditas politik itu yang menjadi problem kita semua mungkin paham-paham gagasan-gagasan yang Islam Yes Partai Islam mau mungkin urgensinya di situ kemudian yang Mbak Lely tentang ATAIS itu lebih intoleran itu tidak sepenuhnya benar Mbak saya juga banyak kenal dengan orang-orang ATAIS bahkan di Jakarta Rum itu ada kelompok ATAISnya juga non-believers karena saya berkeyakinan jadi saya memegang teguh ayat Al-Quran yang menyatakan Allah memuliakan seluruh anak Adam kelompok ATAIS itu juga anak Adam menurut saya yang Allah saja memuliakan berarti saya juga harus memuliakan dengan pertimbangan seperti itu di Jakarta Rum juga ada kelompok non-believers dan ternyata tidak sepenuhnya benar kalau disebut kelompok ATAIS itu intoleran intoleran itu bisa terjadi pada agama apa saja pada keyakinan mana saja jadi mungkin sama di kelompok ATAIS juga ada yang radikalnya ada yang meneratnya bukan itu Pak pertanyaannya saya tanyanya apakah ada pernahkah ada dialog dari kelompok-kelompok agama atau usaha dari kelompok-kelompok agama atau ulama atau apa namanya pemuka agama apapun untuk menetralisir rasa apa ya karena kecenderungannya kebencian terhadap orang yang tidak beragama itu juga besar gitu jadi mereka orang-orang yang merasa ATAIS tidak bisa coming out dengan keyakinannya jadi terpaksa gitu ada gak dialog kalau ini kan semua dialog ini kan dialog antar umat beragama nah kalau dari sisi para pemuka agamanya ada gak pernah dialog dengan mereka yang tidak beragama atau ada kan supaya untuk mengklarifikasi apa bukan mengklarifikasi sih lebih lebih ya gitulah saya tidak tahu kalau di lembaga agama lain apakah ada atau tidak ada tapi kalau di Jakarta Rum ada teman-teman yang aktif sekali di Jakarta Rum dan itu bagian dari dari kami berproses membangun perdamaian jadi kalau di Jakarta Rum ada mbak nah terus tentang apakah lintas iman itu berdampak bagi perempuan saya sendiri sejak 2012 coba membangun sebuah gerakan namanya jaringan antropasi di Jawa Barat itu menyatukan antara isu peragaman dengan isu perempuan kenapa harus seperti itu karena baik di isu intervet maupun di isu perempuan musuhnya sama lawannya sama yaitu kelompok keagamaan yang fundamentalis yang kedua perempuan itu rentan menjadi korban pada saat terjadi konflik antaragama jadi kalau ada satu gereja ditutup mungkin bagi laki-laki bisa lari bisa apa tapi bagi perempuan itu berlipat ganda traumanya tapi pada saat yang bersamaan perempuan juga bisa menjadi jurudama yang sangat bagus karena memiliki keterampilan komunikasi yang unik menurut saya kalau menurut saya yang kita perlukan adalah kolaborasi isu seperti itu maka kita harus menemukan kata bersamanya adalah humanity for all kemanusian untuk semuanya dalam konten ini juga kita memerlukan isu-isu keadilan perempuan dan saya meneliti itu mbak jadi di Indonesia saya dengan komnas perempuan dan lain-lain di Indonesia ada 421 kebijakan yang diskriminatif terhadap perempuan 94 diantaranya terbit di Jawa Barat apakah keadilan perdamaian ini akan berimpas kepada kelompok perempuan seharusnya iya dalam konteks perjuangan HAM perjuangan kemanusiaan sudah ya yang terakhir ini mas ya saya kira NU juga tidak usah berdiri dengan kaki yang gemetar sebagai aktivis IPP NU karena NU juga memiliki argumentasi yang sangat kuat kenapa NU harus toleran ya tinggal bagaimana kita bisa mengeksplorasi menggali argumentasi-argumentasi yang sudah dikembangkan yang tadi saya sebutkan kan seperti konsep ukhuah dari Kiai Ahmad Sidiq kemudian konsep dari Pak Mas Darfarin Mas Udi itu kan konsep-konsep yang apa digali oleh oleh Kiai-Kiai kita di NU bahkan yang terakhir Munas Alim Ulama mengeluarkan pendapat tidak boleh menjemput kafir kepada orang yang tidak membelum Islam itu kan punya landasan yang kuat saya lihat hasil-hasil Munas NU itu bukunya tebal sekali tinggal dibaca sebagai argumentasi yang sangat kuat itu saja mungkin terima kasih ini keren sekali diskusinya sampai tengah malam ya kami sudah pukul satu ini saya kembali kan saya tanggap ya Ibu Lili sebentar saja Ibu Lili tanggap saya tanggap ya boleh boleh silahkan Pak Medi kita di Papua berhadapan dengan yang Ibu Lili sampaikan saya bisa kategorikan ada tiga sebenarnya yang kita berhadapan yang ateis ini ateis tradisional ateis modern dan ateis lokal nah disini yang Ibu Lili maksudkan yang mana ini sebab kalau ada ateis tradisional memang sudah tidak bisa lagi kita maksudnya untuk bagaimana ya kalau lokal ya kita bisa maklumi sedangkan modern itu pilihan gitu jadi Pak Anemia pasti ngerti ini kita di Papua ini sering berhadapan dengan yang lokal yang ateis lokal itu di pedalaman yang memang sama sekali tidak ada agamanya dan mereka mempercaya kepada agama-agama suku bukan dinamisme animisme tapi agama sukunya mungkin Pak Anemia bisa terangkan ini ya bisa ya kalau saya memang awam dengan masalah lain tapi kalau untuk ateis yang kita hadapi di Papua ya itu saya boleh nanya saya bisa jawab ya Pak Anemia masih ini ya sebab kita ya kalau ateis memang di Papua banyak sekali ini akan sampai jam berapa Mas Erick ya itu kita biasanya kayak gitu sampai kayak kadang-kadang kita juga bingung ya maksudnya kalau disudahi kan kadang-kadang orang itu kalau dalam justi ada sahwat untuk menanyanya biar kita luahkan di sini karena ini Pak saya menjawab juga tadi pertanyaan Pak Dudi jadi di kita memang kayak gini Pak Dudi kadang-kadang kalau kita mau sudahi ada lagi orang datang ke sini ini yang kita bisa tawarkan tadi dari di grup ditanya tentang sertifikat terus kita gak ngasih ilmu tapi ya ngasih sharing tapi aku ada sedikit pertanyaan boleh gak sih Kak Angawan aku tertarik dengan apa yang paparkan Kak Angawan tapi ini kayaknya saya bingung dari tadi mau nanya takut gak sih pertanyaan saya ini kualitas kalau gak kualitas saya bingung tapi ini pengalaman saya itu kan lahir di Semarang di Jawa Tengah desa saya itu di Kendal di desa saya itu Dodo Kulon dan kebetulan saya itu hidup yang memang mungkin ada pengalaman kayak Mas Tony terus kemudian kayak Bu Angel saya lahir dari keluarga bapak saya itu nasionalis Pasarno terus kemudian kakek saya itu seorang NU taman saya itu kebetulan mama dia kalau diundang selamatan itu dia gak pernah dateng kita maklumi itu dan kebetulan tetangga saya itu karena Jawa Tengah tadi kan udah sebut-sebut tentang banyak hal kalau Jawa Tengah itu kan identik dengan merah banyak orang kiri dan memang disitu basis di Jawa Tengah itu memang basis nah pengalaman kecil saya misalnya kalau saya misalnya makan itu tetangga yang dulu misalnya ada ekstapol misalnya yang gak punya agama segala macam kita masih saling sapa segala macamnya kemudian kalau om kita ternyata gak dateng selamatan kita memalum karena mereka memaham dia terus kemudian saya juga sering diajak ke gereja juga sama tangga saya waktu itu dan kebetulan waktu itu saya diajak Kang Wawan ke gereja juga langsung saya iyaim karena saya juga bukan Islam yang taat diajak Kang Dida saya ikut ke Cak Nur diajak Kang Wawan saya ikut ke Gus Dur mungkin nanti saya belajar juga sama Bu Angel untuk hal tentang Kristen tapi kan di dalam itu kan saya punya pengalaman empirik akhirnya jadi kayak misalnya tadi Pak Dudi juga nyebut misalnya mempunyai teman-teman Chinese teman-teman saya itu beberapa kali gagal menikah antara Chinese terus kemudian dengan beda agama konteksnya beda agama Chinese terus kemudian dengan Islam dan akhirnya tidak berhasil tapi walaupun masih suka saya tanya kepada teman saya kenapa Anda kok tidak menikah dengan ini padahal kan Anda suka faktornya apa karena keluarga keluarga misalnya saya dari jenis kalau misalnya ningkah dengan orang Islam misalnya dikeluarkan dari keluarga saya oh gitu ya oh gitu saya tanya ke teman cowok saya apa teman cowoknya bilang juga kalau misalnya ningkah dengan orang Jawa itu dia juga tidak boleh saya juga diajarkan misalnya ada selendingan waktu kecil juga misalnya ningkah sama orang Sunda itu kayak orang Jawa matri dan segala perspektifnya orang Jawa tapi dalam perjalanan waktu kan saya punya ini ya pengalaman pribadi yang seperti itu ketika ketemu hal-hal yang pluralisme itu saya kesedungan untuk cocok dan saya saya beranggapan gini kalau misalnya dari dalam rumah keluarga terus kemudian persoalan-persoalan misalnya hal-hal kecil itu gak selesai kayak misalnya nikah beda agama jadi masa lain kalau misalnya kita bicara tentang pluralisme yang peswar terus kemudian disekup yang kecil aja itu gak selesai itu kan percaya kan problem ya problem yang yang dasar biologis orang contoh lagi misalnya gini ada satu orang misalnya dia udah saya gak gak mau menyebut term radikal karena radikal itu kalau dalam filsafat kadang tidak itu radikal itu bagus terpikir mengakar saya menyebutnya ekstrim misalnya orang yang dari kecil hidup yang lingkungan ekstrim terus kemudian sekolahnya pun yang ekstrim sekalian sekolahnya yang memang SMA SMP terus kemudian kuliahnya juga kumpulnya seperti itu dia ada pengalaman empirik yang seperti itu terus kemudian bagaimana sih dalam ini pengalaman pengalaman juga ada Bu Angel dan Mas Tony juga yang memang hidup dalam tanah-tanah pluralisme bagaimana mengkomunikasikan itu ya terhadap satu hubungan yang keluarga tadi karena kalau misalnya apa ya saya pikir pengalaman kayak gitu tuh kalau misalnya gak dibenahi masalah nikah beda agama terus kemudian masalah di dapur saat kita makan itu kok sangat susah ya kalau aku masuk yang general terus kemudian untuk memerlangi kalau ini tugas kangkawan ya sebagai apa namanya aktivis pluralisme itu itu yang kemudian kalau tadi tentang media ya saya mungkin ini pertanyaan saya tapi kalau menyangkut terkait media mungkin karena saya backgroundnya media media dan komunikasi politik lebih situ saya gak ngerti tentang komunikasi lintas agama seperti ini kalau media dalam pengertian saya hari ini ya harus dilihat dalam konteks misalnya apakah media itu media mislim atau media sosial kalau konteksnya media sosial hari ini ya kalau misalnya tentang isu tadi hoax kemudian file information terus kemudian misinformation itu kan sangat-sangat meresahkan ya kita bicara dua atau tiga tahun terakhir ini gitu ya mungkin di kawan-kawan NU udah ada misalnya gerakan di medsos dakwah di medsos kemudian istilahnya konternarasi di medsos itu hal yang bagus tapi kalau misalnya yang tadi kan misalnya orang dalam pertanggungan literasi medianya juga masih rendah terus kemudian pendidikannya masih ini kemudian mereka masih yang kategorisasinya mungkin dia masih Facebook gitu kan dan mailingnya Instagram kemudian Twitter terkena oleh literasi-literasi yang memang menyesatkan terafiliasi oleh gerakan-gerakan ekstrim misalnya ekstrim kanan itu kan kalau misalnya dibiarkan kalau misalnya dalam konteks saya misalnya sebagai seorang pengalaman media yang konsentif media itu kan sangat bahaya kan ketika tidak ada kontor narasi ataukah tidak ada literasi media karena kalau saya di kelas pun saya menekankan maksudnya ini mungkin tidak harus pasif kalau misalnya orang komunikasi harus ini ya aktif ya aktif untuk bukannya untuk mengontrol tapi kan memberikan apa ya narasi untuk hal-hal yang saya kira lebih maknanya lebih positif yang bisa diterima karena ya tadi kita itu dalam sistem demokrasi pun kita pernah palamander pernah apa pernah zaman Suharto terus kemudian zaman Pak Karno kemudian media juga mengikuti ya terus sekarang eranya open access dan demokrasi kita juga pure istilahnya boleh dibilang sangat-sangat open dan sangat liberal mungkin dalam pandangan saya sekarang ya jadi setiap orang bisa mengeluarkan pendapatnya tapi ketika tidak ada apa namanya narasi dan iliterasi media itu juga sangat berbahaya kalau pandangan saya itu sih tanggapan saya maaf ya agak jelek oke terima kasih Pak Erick untuk tanggap bukan jelek Rik lama mungkin boleh nambahin sedikit ya dari tadi yang sudah di apa namanya sudah disampaikan sama Pak Erick memang saya juga ada basic ya di keluarga itu beda agama seperti sama sama dengan Bu Angel tadi kalau Bu Angel bilang ada empat jadi satu ya Bu kalau saya disini dua aja Bu gak banyak-banyak memang Bapak saya itu basicnya itu non-Muslim non-Muslim Kristen karena memang beliau berasal dari Timur Indonesia Timur kemudian ibu saya ini dari Jawa beliau Islam gitu nah di keluarga sendiri pada dasarnya memang tidak ada satu hal yang sangat mencolok kalau dari sisi agama dan saya juga awalnya nggak begitu apa ya tahu begitu karena itu juga baru diketahui ketika saya berumur sekitar 5-6 tahun kita kan masih anak-anak itu kan selalu diajarkan ilmu-ilmu agama hanya saja memang ibu saya ini lebih konservatif bisa dibilang ya jadi memang memangsakan anak-anaknya ini harus ikut sama beliau gitu loh kalau ibu saya jadi memang tidak diajarkan ke agama agama bapak saya begitu kan dan awalnya ketika melakukan pernikahan beda agama bukan dalam arti ibu bapak saya ini ya berbeda maksudnya dalam arti itu mereka mempertahankan agamanya cuman karena memang lembaga di Indonesia atau mungkin bisa dibilang peraturannya ini harus seiman akhirnya kan salah satu harus mengalah salah satu harus mengalah entah itu dari pihak laki-laki atau pihak perempuan akhirnya disepakati pihak laki-laki yang mengalah hanya saja mengalahnya ini ya kayak dibilang mungkin istilahnya Islam KTP begitu ya hanya dari sisi administrasi dokumentasi untuk kependudukannya saja yang diubah seiman dengan ibu saya supaya pernikahan bisa berlangsung begitu kan jadi seolah-olah memang oh ya seiman mungkin bisa dilakukan pernikahan pernikahan secara muslim begitu sedangkan pernikahan secara muslim disini berarti kan ya dari pihak bapak saya harus convert dulu ke muslim secara tidak langsung ya secara tidak langsung berarti kan disitu ada apa namanya pembacaan dua kalimat jihadat yang artinya memang disitu kalau syaratnya masuk Islam memang harus membaca dua kalimat jihadat nah itu kan di dalam akad nikah itu kan dilakukan seperti itu berarti secara tidak langsung beliau juga masuk Islam akhirnya pernikahan bisa dilakukan hanya saja ketika sudah mempunyai anak saya tiga bersaudara tiga-tiganya ikut ibu itu kembali lagi ke keyakinan lamanya ke keyakinan lama ini bukan tanpa konflik karena memang dari pihak keluarga bapak ini memang tidak menyetujui awalnya ibu saya bapak saya menikah dengan ibu saya dan ikut ke agama ibu saya karena ada konflik ini bagaimana cara meredamnya akhirnya carilah satu solusi yang akhirnya pada dasarnya memang tidak disepakat sama ibu saya juga tapi memang harus dilakukan untuk keberlangsungan keluarga mungkin alasannya seperti itu pada awalnya dan tadinya juga karena memang ibu saya ini saya bilang agak konservatif mungkin agak tertutup jadi memang dia tidak mengizinkan anak-anaknya itu untuk belajar dua agama karena tidak dibebaskan untuk memilih harus ikut semuanya ke agama ibunya padahal dulu karena saya anak satu-satunya di keluarga laki-laki tadinya saya yang mau dibaptis sama bapak saya untuk ikut agamanya bapak saya cuman karena ibu saya ini bisa dibilang ngayel ngambek akhirnya kabur ke rumah orang tua dijemput lagi balik lagi semuanya ikut agama ibu saya hanya saja sampai saat ini alhamdulillah 33 tahun pernikahan mereka itu bisa dibilang kalau konflik-konflik rumah tangga yang biasa itu mungkin kita tahulah konflik-konflik biasa hanya saja tidak pernah ada yang mengojok-ngojokkan agama bahkan kita di keluarga itu malah saling bertoleransi satu sama lain dalam arti ketika merayakan hari besar keagamaan masing-masing antara bapak saya dengan ibu saya atau mungkin dengan kami sebagai keluarga kami juga ikut euforio untuk merayakan sebagai bentuk penghormatan kepada orang tua biasanya seperti itu jadi ketika bapak saya natalan kami juga ikut mengucapkan dalam arti selamat merayakan semoga Tuhan memberkati Tuhannya Bapak dan ketika kita merayakan hari besar keagamaan pun bapak saya ikut berpartisipasi untuk merayakan juga jadi disini mungkin bisa kami bilang kerukunan itu terjalin bahkan harusnya dari organisasi-organisasi terkecil di masyarakat organisasi terkecil ini kan berarti kita mulai dari keluarga begitu kan ketika dari keluarga ini sudah ada apa ya semacam kesadaran begitu bahwa kita hidup bermasyarakat ini pasti menemukan semacam perbedaan bahkan di keluarga kita sendiri pun ada perbedaan jangan sampai perbedaan ini menjadikan satu hal yang membuat kita pecah seperti itu dan bagaimana juga mengakomodasi ini supaya tidak menjadi satu konflik yang bisa menghancurkan diri kita sendiri bahkan kehidupan bermasyarakat akhirnya dari situ kami diajarkan untuk bisa menyikapi hal-hal ini lebih lebih apa ya lebih terbuka begitu tanpa tanpa memandang satu sama lain dengan perbedaan atau mungkin lebih superior begitu kan lebih superior dalam arti kamu itu agamanya lebih baik daripada ini kamu harus begini begini tidak ada yang seperti itu semua agama mengajarkan kepada kebaikan dan ibu saya juga apa namanya mengajarkan seperti itu akhirnya ya kami bisa hidup rukun di keluarga begitu kan dan semuanya mengerti satu sama lain ya semoga ini bisa terus berlanjut supaya apa ya keutuhan keluarga itu kerukunan dalam keluarga ya bisa 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 terjalin selamanya lah kita akan berharapnya seperti itu begitu kan ya mungkin menanggapi pernyataannya Pak Erick ini yang terjadi di keluarga saya begitu kan dan mungkin ini juga relevan dengan topik yang sekarang kita sedang bicarakan begitu ya harus ada kesadaran dari diri sendiri terlebih dahulu bahwa ya kita hidup berdampingan dan pastikan ada perbedaan di dalam masyarakat dan tidak tidak melulu yang satu lebih baik daripada yang lain dan belum tentu yang lain juga lebih jelek daripada yang kita anutkan seperti itu begitu kan dia memang harus saling melengkapi satu sama lain mungkin itu saja kalau dari saya John ini mungkin hampir setengah 12 kali ya udah Angel udah keluar juga kali ya Angel udah keluar tapi saya mau ini nih mau jawab yang ada tertinggal tadi yang diamanakan Kang Wawan ke saya jangan lama-lama loh Kang ya gak bakal kamu ya jadi begini kebetulan memang stripsi saya itu tentang stripsi saya itu meneliti kata-kata kunci dalam Al-Quran ya misalnya kayak Afir lalu Muslim dan Mu'min ya dan kata-kata semacam itu ini tadi yang untuk pertanyaan dari Pak Pak Dudy sebenarnya Pak yang kata-kata kunci itu cuma mu'min kafir lalu ya munafik betul ya sedangkan yang harus yang ini pendapat yang gak populer ini jadi orang itu secara umum gak tahu sebenarnya dalam Al-Quran itu kata Islam itu bukan identitas agama tertentu Pak itu sebenarnya kata sifat Islam itu kata sifat jadi dia bukan Islam dalam Al-Quran itu bukan Islam Islam orang saya muslim itu ya saya seorang muslim itu bukan muslim dalam arti saya penganut agama Islam bukan tapi itu sebenarnya kata sifat karena Nabi Ibrahim pun Ibrahim alaihissalam juga dia bilang wa'ana awalul muslimin bahwa saya itu adalah orang yang pertama berserah diri jadi bukan orang penganut Islam yang maksudnya yang tadi yang disinggungi oleh Ibu Angel itu bukan yang terinstitusionalisasi bukan terlembagakan jadi memang jadi yang otomatis kalau lawannya dalam Al-Quran itu sebenarnya kalau lawan mu'min itu ya kafir sedangkan kalau lawannya apa namanya ya lawan mu'min itu kafir jadi kalau bukan jadi kafir itu tidak identik dengan non muslim sebenarnya dan itu salah kaprah nah kan di Mesir sendiri non muslim di Mesir itu kalau kita menyebut non muslim itu kafir itu kena pasal penistan agama sekarang jadi memang gak cocok jadi muslim itu belum tentu kafir itu aja ya lalu juga ya di kalangan yang populer itu kan misalnya orang Islam itu ya indah dina indahullahid Islam ya sesungguhnya agama yang benar itu si Allah subhanahu wa ta'ala itu Islam itu sebenarnya terjemahan yang sebenarnya jujur terjemahan keliru sebenarnya yang betulnya itu terjemahan adalah sesungguhnya ketaatan ya ketaatan ketundukan di sisi Tuhan itu adalah kepasrahan itu sebenarnya terjemahan yang terjemahan yang sangat betul itu terjemahan itu inspirasinya dari Haji Agus Salim jadi sebelum Nurholis Majid menerjemahkan imna dina din Islam itu kepasrahan Haji Agus Salim itu dalam khotbah-khotbahnya di Cornell University pada tahun 1950-an itu sudah menyampaikan bahwa imna dina indahullahil Islam itu maksudnya ya ketundukan ketaatan itu adalah kepasrahan jadi bukan terjemahannya bukan sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah itu adalah Islam bukan itu dari saya sih nanti kapan-kapan kalau kita kita ketemu di para madina kita bisa ngopi-ngopi Pak gitu Pak Dudi insya Allah insya Allah insya Allah ya tangglawan juga boleh nih ke Jakarta nih ya siap tangglawan Kogdar kita ayo siap saya juga boleh ikutan ya Pak ya ayo siap cukup Kang Arif cukup kali ya Mas Dudi bisa jangan disimpulkan lagi lah udah kali ya nanti lama lagi soalnya ini udah udah malam nih oke ini ya apoknya jam 11.30 ini nanti mati sendiri jadi Pak Dudi juga kalau misalnya nanti minggu depan mau apa ikut diskusinya atau ke depan mau ngisi tidak boleh kalau nanti kita ada berapa ini ya apa namanya beberapa kawan-kawan juga yang ini udah ada dua yang waiting list mau ngisi tentang kalau misalnya tentang film sama tentang apa namanya kalau saya mahasiskan tentang ini sih politik Amerika komunikasi politik Amerika dan nanti ada juga yang media dari Cina juga ngomong tapi memang sebenarnya core-nya komunikasi core-nya komunikasi jadi mungkin agak ini ya tapi karena komunikasi itu luas dan bisa kemana-mana jadi sekarang pun ya kita panggil Kang Wawan panggil ini untuk kasih edukasi seperti ini jadi ya kayak gini forumnya agak sedikit panjang dan memang ya memberi kesempatan untuk yang lain untuk menyenangkan sekalian ya sih Mas Erik kalau dari saya mungkin kesimpulannya itu ya dalam konflik dan perdamaian itu di dalamnya ada praktek komunikasi nah teori konflik dan teori perdamaian itu ada konsekuensi komunikasi dan kita intinya harus mengembangkan komunikasi yang empatik dan itu tidak mungkin dilakukan kalau kita belum melakukan penerimaan terhadap kelompok lain yang berbeda terima kasih ya ya makasih semuanya selamat malam Pak Dudi semuanya kawan-kawan sekalian Baudiwi Baswin ya terima kasih sebelumnya Pak Erik Kang Dida Pak Awan semuanya